Tembang tantangan jilid 24 tamat. Aku peringatkan Kirangga Kriyadi Praja, jangan berada di pihak para cantri. Ketika terjadi pengambil alihan tanah di Randu Batang, Kirangga justru berada di antara rakyat Randu Batang. Itu akan dapat membahayakan diri Kirangga Kriyadi Praja sendiri. Aku adalah seorang prajurit yang tegak pada sikap keprajuritanku, Kirangga Surawiraga. Karena prajurit itu adalah bagian dari rakyat, maka aku akan berada di antara rakyat. Termasuk rakyat yang tinggal di padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu bersama para prajuritku. Kirangga Kriyadi Praja agaknya memilih tempat yang sulit. Tetapi baiklah. Jika terjadi sesuatu pada Kirangga Kriyadi Praja, jangan salahkan kami. Terjadi sesuatu atau tidak, sejak semula aku sudah menyalahkan Kitu Menggung Singaprana. Jawab Kirangga Kriyadi Praja. Bagus. Tetapi sikap Ki Rangga Kriyadi Praja itu tidak akan merubah sikap Ki Tumenggung Singaprana. Aku tahu. Tetapi aku pun akan tetap berada di tempatku. Demikianlah, maka Ki Tumenggung Singaprana telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Esok pagi-pagi pasukannya yang kuat akan berangkat ke sawah untuk melawan orang-orang padepokan yang tidak mau tunduk kepadanya. Pasukannya yang berada di Randu Batang, di Kasinungan dan di Kembangarum akan bergabung menjadi satu pasukan yang kuat. Yang akan dengan mudah menundukkan perlawanan para cantrik. Namun pada hari itu, Ki Udiana pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya pula. Para cantrik pun benar-benar telah siap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan isi padepokan yang dipimpin Ki Udiana itu nampak lebih bergelora. Ki Rangga Kiria di Praja dan Prajuritnya yang hanya beberapa orang pun telah berada di padepokan itu pula. Ki Rangga benar-benar berpegang teguh pada sikap seorang prajurit yang berkewajiban melindungi rakyatnya. Malam itu memang terasa menjadi tegang oleh para penghuni padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Esok mereka harus berhadapan dengan para prajurit Mataram yang kuat. Mereka akan berhadapan dengan para prajurit Mataram yang berada di Randu Batang, di Kembangarung dan di Kasinungan. Tetapi para cantrik dari padepokan itu sudah bertekad untuk tidak melepaskan sejengkal tanah pun kepada Ki Tu Menggung Singaprana. Kami tidak akan mau menjadi korban keserakahan seseorang berkatawikan kepada para cantrik. Di hari berikutnya, di pagi-pagi sekali, seisi padepokan itu sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka akan pergi ke sawah untuk mempertaruhkan sawah mereka. Mungkin mereka benar-benar harus bertempur melawan para prajurit Mataram. Benar-benar bertempur dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Senyari bumi berkata para cantrik itu di hatinya, senyari bumi akan dipertahankan sampai mati. Ketika langit menjadi terang, maka seisi padepokan itu pun telah bersiap. Di antara mereka terdapat prajurit Mataram dalam kelengkapan pakaian serta ciri-ciri keprajuritan mereka. Jika pengaruh para prajurit yang dipimpin kirangga kiria di praja itu dapat meredamkan niat Kitu menggung Singaprana, maka tidak akan terjadi pertempuran. Tetapi jika Kis Singaprana tetap pada pendiriannya, maka memang akan terjadi perang. Sebelum berangkat, Wikan pun telah memberikan beberapa pesan kepada Tanjung, agar ia menjaga tata baik-baik. Jangan biarkan anak itu pergi. Jika ia berlari ke sawah untuk melihat perang, maka pengaruhnya akan kurang baik baginya. Apalagi di pertempuran itu benar-benar terjadi sentuhan senjata sehingga melukai seseorang. Selain itu, tatak terlalu sering membuka bajunya di mana-mana. Noda hitam di dadanya itu akan dapat dilihat oleh banyak orang di luar lingkungan kita. Ya, Kakang. Aku akan menjaganya dengan baik. Aku tidak akan melepaskannya keluar. Wikan menarik nafas panjang. Ditepuknya pipi anaknya yang masih tidur nyenyak itu. Wikan sengaja tidak membangunkannya, meskipun langit sudah menjadi semakin terang. Demikianlah, menjelang matahari terbit, maka seisi padepokan itu telah bersiap. Kirang Gatria di Praja pun kemudian membawa mereka keluar daripada pokan untuk pergi ke sawah. Mereka akan menyelamatkan sawah-sawah mereka. Meskipun tidak akan membiarkan pertanda kepemilikan mereka yang terpanjang pada papan-papan yang mereka pasang di sawah mereka dicabuti. Ketika mereka berjalan di jalan yang membujur di antara kotak-kotak sawah mereka, maka di kejauhan mereka pun melihat iring-iringan prajurit Mataram di bawah pimpinan langsung Kitu Menggung Singaprana. Biarlah aku berbicara dengan Kitu Menggung Singaprana berkata Kirangga Kiria di Praja. Kirangga itu pun kemudian berjalan di paling depan. Bahkan bersama dua orang Kirangga itu telah mendahului iring-iringan para prajuritnya serta para cantrik. Bahkan seorang lurah prajurit yang mengambil alih pimpinan telah mengisyarakan agar iring-iringan daripada pokan yang dipimpin Ki Udiana itu berhenti. Sementara itu, Kirangga Kiria di Praja yang mendahului iring-iringan daripada pokan itu langsung menemui Kitu Menggung Singaprana yang memimpin pasukannya yang ternyata cukup besar. Kitu Menggung berkata Kiki Raya di Praja setelah mereka berdiri berhadapan, apakah Kitu Menggung masih akan melanjutkan niat Kitu Menggung merampas tanah pada pokan itu? Kirangga. Aku sudah memperingatkan Kirangga, agar Kirangga tidak usah mencampuri persoalanku. Biarlah aku yang mempertanggungjawabkannya kepada siapapun. Sedangkan sebaiknya Kirangga menyelesaikan urusan Kirangga sendiri. Uruslah tanah yang akan kau pergunakan tanah untuk membangunkan lingkungannya yang serasi dengan pesanggerahan itu. Atau mungkin untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Aku berjanji untuk tidak mengganggumu. Kitu Menggung. Seperti yang sudah beberapa kali aku katakan kepada Kitu Menggung langsung atau tidak langsung, bahwa yang Kitu Menggung lakukan itu jelas akan mengganggu tugas-tugasku. Karena itu, maka aku akan tetap menghalangi niat Kitu Menggung. Bahkan aku akan minta agar Kitu Menggung mengembalikan tanah rakyat di Randu Batang dan di Kasinungan. Bicaramu menjadi semakin tidak terarah, Kirangga. Sudahlah. Sekarang ajak para cantri itu pergi. Jika kau ajak mereka mempertahankan sawahnya, itu akan berarti bahwa kau sudah mempertahankan sawahnya, itu akan berarti bahwa kau sudah membawa mereka ke dalam petaka. Sementara itu, prajurit yang kau bawa jumlahnya terlalu sedikit untuk mencegah prajurit-prajuritku yang akan menyingkirkan papan-papan yang sangat menyinggung perasaan itu. Prajurit-prajuritku hari ini tidak sekedar membawa tongkat-tongkat kayu. Tetapi mereka membawa senjata yang benar-benar dapat menggores tubuh para cantrik itu. Ujungnya benar-benar dapat menghunjam ke dalam perut mereka. Tolong, katakan kepada para cantrik itu. Sedangkan para prajuritmu tentu sudah tahu, bahwa senjata yang kami bawa sekarang itu akan dapat benar-benar membunuh mereka. Cantrik yang datang bersamaku cukup banyak, Ki itu menggung. Jauh lebih banyak dari para cantrik yang pernah kau hadapi sebelumnya. Semalam Ki Udiana sempat mengerahkan saudara-saudara seperguruannya serta murid-muridnya untuk mempertahankan hak mereka. Akibatnya akan menjadi semakin buruk, Ki Rangga. Seharusnya Ki Rangga dapat menasehatkan kepada mereka, agar mereka tidak melakukan hal itu. Karena dengan demikian, korban akan semakin banyak berjatuhan. Meskipun jumlah mereka cukup banyak, tetapi jika mereka tidak memiliki bekal ilmu yang cukup, maka mereka akan menjadi sulung yang menyuruhkan diri keperapian. Mereka adalah murid-murid dari sebuah padepokan yang telah mendapat bekal olahkan huragan. Sementara itu, aku dan prajurit-prajuritku akan menjadi saksi, bahwa perlawanan yang mereka berikan adalah perlawanan yang wajar. Mereka tidak dapat dikatakan memberontak, karena mereka mempertahankan hak mereka yang akan Ki itu menggung rampas. Cukup. Kembalilah kepada mereka. Katakan kepada mereka, bahwa sebaiknya mereka kembali kepada pokan. Jika mereka tetap pada niat mereka untuk melawan, maka korban yang akan jatuh sama sekali bukan tanggung jawabku. Baiklah. Jika demikian, maka pertempuran tidak akan dapat dihindari. Tetapi seperti yang akan katakan, aku akan berdiri di pihak Ki Udiana. Kau memang bodoh, Kirangga berkata Kirangga Surawiraga, sebaiknya kau dapat bekerja sama dengan Ki itu menggung seperti aku. Bukankah kerja sama ini menjanjikan sesuatu yang menarik? Ki itu menggung Yuda Pangarsa tidak akan memberikan kenang-kenangan sebanyak yang dapat diberikan oleh Ki itu menggung Singaprana. Sementara itu, Ki itu menggung Yuda Pangarsa pun tidak akan dapat bertindak apa-apa terhadap kami. Tidak ada prajurit cukup untuk mengendalikan pasukanku di Mataram sekarang. Apalagi bersama pasukan yang sudah berada di Randu Batang dan di Kasinungan. Kerjasama yang Ki Rangga lakukan menjanjikan apa? Uang yang banyak? Atau apa? Ki Rangga Surawiraga tertawa. Namun yang menyahut adalah Ki Panji Suranegara, jangan pura-pura tidak tahu, Ki Rangga. Jika kau mati-matian membela kepentingan tugas Ki itu menggung Yuda Pangarsa itu, apa yang kau kehendaki? Bukankah itu sudah kewajibanku sebagai seorang prajurit? Tentu tidak hanya itu. Beaya untuk membangun sebuah pasanggerahan tentu sangat besar, meskipun disebut sebagai pasanggerahan kecil. Nah, seberapa banyak bagian yang akan kau peroleh dari sana? Aku sudah digaji untuk itu. Hanya gaji saja? Berapa gajimu sebulan? Ki Rangga teria di Praja menggeratakan geginya. Wajahnya menjadi merah, sementara jantungnya terasa bagaikan membara. Namun Ki Rangga masih berusaha mengendalikan dirinya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Baiklah Ki Tumenggung, Ki Rangga dan Ki Panji. Jalan yang kita pilih memang berbeda. Silahkan kalian memilih jalan kalian dan aku akan memilih jalanku. Mungkin jarak kita akan menjadi semakin jauh jika kita beradu punggung. Tetapi mungkin jalan kita akan berbenturan jika kita berada dada. Bagus. Bawa prajurit-prajuritmu itu kemari. Bahwa para cantri itu turun ke sawah, Karena kami akan segera menyingkirkan papan-papan yang bertuliskan kata-kata yang sangat menyinggung perasaan kami. Menyinggung apa? Bukankah itu hak mereka untuk menulisi papan itu dengan kata-kata bahwa tanah itu milih Padepokan? Bukankah tanah-tanah itu memang milik Padepokan? Apapun yang kau katakan, Ki Rangga. Kami akan tetap melakukannya. Bersiaplah. Jika kalian akan menghalangi, lakukanlah. Tetapi sekali lagi aku peringatkan, bahwa jika ada korban yang jatuh, maksudku benar-benar terbunuh dan mati, itu bukan tanggung jawabku. Aku adalah saksi, bahwa kalian telah melakukan perampasan dan pembunuhan di sini. Kalau kau mati, maka kau tidak akan dapat bersaksi. Setiap prajurit akan dapat bersaksi. Bahkan setiap cantrik akan bersaksi. Atau kalian memang akan menumpas kami semua serta para cantrik yang masih berada di Padepokan? Persetan. Lakukan apa yang akan kalian lakukan. Kami akan melakukan yang kami anggap baik untuk kami lakukan. Ki Rangga kriya di Praja itu pun kemudian meninggalkan Kitu Menggung Singaprana serta para prajuritnya yang ternyata jumlahnya cukup banyak. Tetapi isi Padepokan yang turun ke sawah itu pun jumlahnya cukup banyak pula. Darah Ki Rangga itu pun serasa mendidih di dalam tubuhnya ketika ia mendengar Kitu Menggung Singaprana itu berteriak, Ki Rangga. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ki Rangga akan dimakamkan dengan upacara kebesaran oleh para cantrik itu dan memuja Ki Rangga sebagai seorang pahlawan. Tetapi semuanya itu tidak akan ada gunanya bagi Ki Rangga, karena Ki Rangga tidak akan merasakan sanjungan pada mayat Ki Rangga. Suara tertawa pun meledak. Ki Rangga Surawiraga, Ki Panji Suranegara dan beberapa pemimpin kelompok prajurit yang berdiri di belakang mereka bertiga itu pun tertawa berkelanjangan. Kau tertawa sekarang, Ki Tumenggung. Tetapi nanti kau akan menangis. Tidak hanya hari ini, tetapi untuk hari-harimu yang panjang. Ki Tumenggung Singaprana tertawa semakin keras. Ki Rangga Kriyadi Praja tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kemudian berjalan dengan cepat menemui Ki Udiana dan para pemimpin isi pada pokan itu. Kita tidak mempunyai pilihan lain kecuali bertempur berkata Ki Rangga. Baiklah. Jika demikian, apa boleh buat desis Ki Udiana? Ki Udiana pun kemudian segera memberikan isyarat, agar orang-orangnya siap menyebar. Mereka harus mencegah para prajurit itu mencabuti papan-papan yang ditulisi pernyataan, bahwa tanah itu milik pada pokan. Bahkan para prajurit Ki Tumenggung Singaprana itu telah mempersiapkan papan-papan yang bertuliskan pernyataan, bahwa tanah itu adalah tanah milik Ki Tumenggung Singaprana. Ketika matahari mulai naik, maka Ki Tumenggung Singaprana yang berdiri di hadapan para prajuritnya itu maju beberapa puluh langkah. Dengan kepala tengadah ia pun berkata, aku akan memberi kesempatan terakhir kepada kalian. Aku akan melangkah kembali ke pasukanku. Jika aku sampai ke pasukanku, kalian masih belum memanfaatkan kesempatan terakhir yang aku berikan untuk meninggalkan tempat ini, maka kami akan turun ke sawah dan menyingkirkan papan-papan itu, sekaligus memasang papan-papan yang sudah kami siapkan. Ki Tumenggung tidak menunggu lagi. Ia pun segera berbalik dan berjalan kembali ke pasukannya. Berbareng dengan itu, maka Ki Udiana pun telah memberikan perintah pula kepada orang-orangnya untuk segera menyebar. Nampaknya para cantrik masih merasa sayang kepada tanaman-tanaman mereka. Karena itu, maka mereka pun segera menyebar lewat pematang, sehingga mereka tidak menginjak-injak tanaman mereka. Meskipun mereka sadar, jika benar-benar terjadi benturan, maka tanaman-tanaman mereka itu pun akan terinjak-injak pula seperti yang pernah terjadi. Ki Tumenggung Singaprana pun merasa bahwa orang-orang pada pokan itu sama sekali tidak menghargainya, apalagi ketakutan atas ancamannya. Mereka dengan tegas telah menjawab kesempatan yang disebutnya sebagai peringatan terakhir itu dengan langkah yang tegar untuk menentangnya. Karena itu, maka Ki Tumenggung itu pun segera menjatuhkan perintah, lakukan. Singkirkan papan-papan yang mereka pasang, dan ganti dengan papan-papan yang sudah kita suapkan. Jika mereka melawan dan apalagi membahayakan bagi kalian, terserah apa yang akan kalian lakukan. Demikianlah, maka para prajurit itu pun segera menghambur. Mereka sama sekali tidak menghiraukan tanaman yang tumbuh subur di kotak-kotak sawah. Mereka langsing terjun dan menginjak-injak tanaman itu. Para penghuni padepokan yang melihat para prajurit itu mulai bergerak, maka mereka pun tidak mempunyai pilihan, meskipun mungkin mereka pun akan menginjak-injak tanaman pula. Meskipun terasa betapa beratnya merusak apa yang mereka pelihara dengan penuh kecintaan sehingga tanaman-tanaman itu tumbuh dengan subur, namun mereka pun harus turun pula. Kami harus melindungi sawah-sawah kami dari keserakahan orang-orang itu. Sebenarnya lah bahwa telah terjadi pertempuran di antara para prajurit Mataram melawan sekelompok kecil prajurit yang dipimpin oleh Ki Rangga Kriyadi Praja. Namun orang-orang dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu pun cukup banyak pula. Mereka pun kemudian menebar dan siap menyerang dari beberapa arah. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit. Ternyata orang-orang padepokan itu bukan orang kebanyakan. Dalam pertempuran yang sengit, maka mereka pun menunjukkan betapa mereka mampu mengimbangi kemampuan para prajurit Mataram. Ki Udiana sendiri langsung berhadapan dengan Ki Tu Menggung Singaprana. Sementara itu, Wikan telah menemukan lawannya pula. Ki Rangga Surawiraga. Sedangkan Ki Rangga Kriyadi Praja bertempur melawan Ki Panji Suranegara. Pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin sengit. Ki Tu Menggung Singaprana adalah seorang senapati yang memiliki ilmu yang tinggi serta pengalaman yang luas. Tetapi yang dihadapinya adalah Ki Udiana yang sudah tuntas menyadap ilmu dari gurunya yang telah menyerahkan pimpinan padepokannya itu kepadanya. Tetapi sebenarnya lah bahwa Ki Tu Menggung Singaprana yang pernah menjelajahi medan perang di banyak penjuru tanah ini, merasa heran bahwa pemimpin padepokan di tempat yang jauh itu ternyata memiliki kemampuan yang dapat mengimbanginya. Ki Rangga Surawiraga yang juga seorang senapati perang yang membanggakan kemampuannya, ternyata telah membentur ilmu seorang yang masih terhitung muda yang mampu menandinginya. Gila anak ini geram Ki Rangga Surawiraga, di mana kau mempelajari ilmu itu? Dari iblis bukit kapur itu? Wikan tertawa pendek. Katanya, apakah benar kau seorang senapati Mataram? Menurut pendengaranku, Mataram memiliki senapati yang berilmu tinggi, sehingga pasukannya yang melawat ke tempat yang jauh dapat berhasil. Aku akan mengoyakan mulutmu Ki Rangga Surawiraga berteriak marah. Pantas bahwa kau tidak dibawa dalam perlawanan ke timur beberapa saat mendatang. Ternyata kau memang tidak dapat berbuat apa-apa. Jikakah sempat menjadi seorang rangga, mungkin karena kau dapat menyuap para senapati yang lebih tinggi yang mempunyai wewenang untuk mengusulkan kenaikan pangkatmu. Persetan kau anak iblis. Jangan berbangga dengan tingkat kemampuanmu yang mampu menghentak pada benturan pertamaiku. Tetapi pada saat ilmuku telah mapan, maka bukan apa-apa bagiku. Kapan ilmumu menjadi mapan? Nanti, besok atau setelah kau dipenjara karena tingkahmu sekarang ini. Ki Rangga Surawiraga menjadi sangat marah. Dengan garangnya ia pun menyerang Wikan yang sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sambil menghindari serangan Ki Rangga Surawiraga, Wikan pun berkata, ternyata kau sudah mengkhianati atasanmu. Kau seharusnya menjunjung tugas yang dibebankan kepadamu, tetapi kau justru berbuat sebaliknya. Diam. Apakah sudah terbiasa bagimu untuk bertempur sambil bergeramang? Wikan tertawa. Suara tertawa Wikan telah membuat Ki Rangga Surawiraga menjadi semakin marah. Karena itu, maka serangan-serangannya pun menjadi semakin garang. Tetapi Wikan masih saja mampu mengimbanginya. Wikan yang juga sudah mewarisi ilmunya dengan tuntas. Yang bertempur di sisi lain adalah Ki Rangga Kriyadi Praja melawan Ki Panji Suranegara. Meskipun Ki Panji Suranegara adalah seorang senapati yang agak liar yang bahkan terbiasa melakukan tindakan-tindakan sesuka hati sendiri, sehingga sering mendapat tegoran-tegoran dari atasannya, namun menghadapi Ki Rangga Kriyadi Praja, Ki Sanji merasa semakin tertekan. Meskipun demikian, ia masih mencoba untuk membebaskan hatinya sendiri, Ki Rangga. Bukankah Ki Rangga bukan seorang prajurit yang terbiasa berada di medan pertempuran? Ki Rangga Kriyadi Praja adalah seorang prajurit yang terbiasa berada di tengah-tengah bangunan yang sedang digarap. Ki Rangga Kriyadi Praja adalah seorang yang lebih akrab dengan alat-alat pertukangan daripada senjata. Mungkin Ki Rangga mampu memimpin pelaksanaan pembuatan pasang gerahan itu. Tetapi tempat Ki Rangga bukan di sini. Mungkin Ki Panji. Mungkin aku adalah seorang prajurit pekerja. Sedangkan Ki Panji adalah prajurit yang terbiasa berkelahi dan bertarung di medan perang atau di tempat sabung ayam. Tetapi kita akan melihat saja siapakah yang akan keluar dari pertempuran ini dengan membawa kemenangan. Persetan kau Ki Rangga. Jangan menyesal jika aku nanti membunuhmu. Ki Rangga Kriyadi Praja hanya tersenyum saja. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Demikianalah pertempuran pun menjadi semakin sengit. Para prajurit yang berada di pihak Kitu Menggung Singaprana pun telah meningkatkan kemampuan mereka. Mereka merasa tersinggung bahwa sebagai prajurit Mataram, mereka tidak dapat segera menguasai para cantrik dari sebuah padepokan yang tidak terlalu banyak dikenal. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Para prajurit yang berada di bawah pimpinan Kitu Menggung Singaprana pun sudah meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Namun mereka tidak segera berhasil mendesak para cantrik. Bahkan para cantrik itulah yang semakin mendesak mereka. Akhirnya Kitu Menggung Singaprana pun kehilangan kesabarannya. Dengan lantang ia pun berteriak, Lakukan apa yang baik menurut kalian. Orang-orang padepokan itu telah menjadi keras kepala. Mereka telah berani melawan prajurit Mataram, sehingga mereka dapat kita anggap sebagai pemberontak yang harus dihancurkan. Tangkap yang menyerah. Yang berkeras melawan, hentikan perlawanan mereka dengan care apapun juga. Perintah itu tegas bagi para prajurit. Yang berkeras untuk melawan, harus dihentikan. Jika ada yang terbunuh, itu adalah salah mereka sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Kitu Menggung Singaprana, para prajurit itu tidak sekedar membawa tongkat pemukul dari kayu dan rotan. Tetapi mereka telah mencabut pedang-pedang mereka. Kirang Gakriadi Praja yang meloncat surut untuk mengambil jarak berteriak, Kitu Menggung Singaprana. Pedang para prajurit itu dibeli dengan uang rakyat Mataram yang dikumpulkan lewat berbagai macam pajak. Apakah hujung pedang itu sekarang akan kau arahkan kepada jantung rakyat ini sendiri? Mereka adalah rakyat yang tidak patuh. Mereka pantas untuk dihukum sebagaimana hukuman seorang pemberontak. Apakah kau kira rakyat itu tidak tahu apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau kita mereka tidak mengerti bahwa kalian telah memeras mereka dengan kedok wajah prajurit Mataram? Persetan kau kriadi praja. Kaulah yang akan mati lebih dahulu, agar kau tidak dapat bersaksi atas peristiwa-peristiwa di daerah ini. Tetapi jawaban kirangga kriadi praja adalah Aba-aba, para prajurit yang setia kepada tugasnya, tarik pedangmu. Kita akan menghancurkan mereka yang telah menodai nama baik para prajurit. Marilah para cantrik di padepokan Ki Udiana. Tunjukkan kesetiaanmu kepada Mataram dengan mempertahankan hak kalian. Demikian para prajurit yang dipimpin oleh Ki Tu Menggung Singaprana itu menarik pedang mereka, maka para prajurit yang berpihak kepada Ki Rangga Kriadi Praja pun telah menarik pedang mereka pula. Meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil dari para prajurit yang berpihak kepada Ki Tu Menggung Singaprana, namun bersama-sama para penghuni padepokan, mereka merupakan kekuatan yang sangat besar. Dengan aba-aba yang diteriakan oleh Ki Rangga Kriadi Praja itu, maka para prajurit yang jumlahnya hanya sedikit itu, serta para penghuni padepokan yang berjumlah lebih banyak, telah menebar dan akhirnya mereka merupakan bulatan gelang yang mengepung para prajurit yang dipimpin oleh Ki Tu Menggung Singaprana. Ki Tu Menggung Singaprana menjadi sangat marah melihat gelar para prajurit yang dipimpin Ki Rangga Kriadi Praja serta para penghuni padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Bagi Ki Tu Menggung, gerakan para penghuni padepokan itu adalah gerakan yang sangat menyakitkan hati, seakan-akan mereka dapat mengepung dan membatasi gerak para prajuritnya. Karena itu, maka Ki Tu Menggung itu pun kemudian berteriak, pecahkan kepungan itu. Ternyata mereka adalah orang-orang yang sombong, yang mengira bahwa mereka dapat mengepung dan membatasi perlawanan kita. Sebenarnya lah para prajurit yang dipimpin oleh Ki Rangga Surawiraga itu pun segera berusaha membentur dinding kepungan yang tipis. Namun kepungan itu ternyata sangat lentur. Bahkan para penghuni padepokan itu memiliki kemampuan yang tinggi untuk mempertahankan lingkaran kepungan itu agar tidak terkoyak. Setiap kali orang-orang yang berdiri di kepungan itu dengan cepat bergeser, memperkuat sisi-sisi yang berusaha dikoyakkan oleh para prajurit yang berpihak kepada Ki Tu Menggung Singaprana, Ki Rangga Surawiraga serta Ki Panji Suranegara. Ternyata mereka bukan saja memiliki ilmu kanuragan yang tinggi secara pribadi. Tetapi mereka juga mampu bertempur dalam ikatan kebersamaan sebagaimana para prajurit. Beberapa kali para prajurit yang berada dalam kepungan itu mencoba, namun ternyata mereka gagal. Sementara itu, kepungan itu pun semakin lama menjadi semakin lama menjadi semakin mengecil. Meskipun para prajurit yang berdiri di belakang Ki Tu Menggung Singaprana telah mengerahkan kemampuan mereka, namun mereka masih belum berhasil. Dalam benturan yang semakin keras itu, maka kedua belah pihak pun tidak lagi dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Ujung-ujung senjata pun mulai menggores melukai kulit. Beberapa orang mulai menitikan darah di kedua belah pihak. Bahkan kemudian, setelah matahari memanjat langit semakin tinggi sehingga mencapai puncaknya, ada di antara mereka yang bertempur itu mulai jatuh terbaring di tanah. Kawan-kawan mereka pun berusaha untuk menyingkirkan mereka dari garis benturan kedua kekuatan itu. Mereka membawa kawan-kawannya yang terluka ke tempat-tempat yang lebih aman dari amuk ujung senjata. Ki Tu Menggung Singaprana yang bertempur melawan Ki Udiana semakin lama semakin mengalami kesulitan. Serangan-serangan Ki Udiana menjadi semakin sulit untuk diperhitungkan. Unsur-unsur geraknya pun menjadi semakin rumit sehingga Ki Tu Menggung setiap kali harus bergeser surut. Namun tekanan Ki Udiana terasa menjadi semakin berat. Iblis manakah yang telah memberikan ilmu kepada orang ini geram Ki Tu Menggung Singaprana? Sebagai seorang Tu Menggung yang berpengalaman, Ki Tu Menggung Singaprana pernah mengalami pertarungan melawan berbagai macam orang dengan ilmunya masing-masing. Namun kali ini ia benar-benar membentur kemampuan yang sulit diatasinya. Namun Ki Tu Menggung Singaprana juga menjadi heran bahwa prajurit-prajuritnya tidak segera dapat menguasi medan. Meskipun jumlah para cantrik itu cukup banyak, namun prajurit-prajuritnya seharusnya segera dapat menguasai seluruh medan. Pada pertempuran yang pernah terjadi, prajurit-prajuritnya memang dapat didesak dan bahkan dihalau oleh para cantrik itu. Tetapi waktu itu jumlah prajuritnya terlalu sedikit dibanding dengan para cantrik yang melawan mereka. Sedangkan para prajurit pun masih belum menerima perintah yang tegas untuk bertindak tanpa ragu-ragu lagi. Juga perintah untuk menghentikan perlawanan seperti yang diperintahkannya saat itu. Bahkan para cantrik itu pun semakin lama justru semakin mendesak, sehingga para prajurit itu pun mengalami kesulitan. Pertempuran yang terjadi di tengah sawah itu benar-benar pertempuran yang garang. Kedua belah pihak sudah tidak mengekang diri lagi. Agaknya mereka sudah sampai pada batas kesabaran masing-masing, sehingga mereka tidak lagi merasa segan untuk melukai lawan-lawannya. Bahkan seandainya ada yang terbunuh di antara mereka. Sebenarnya lah bahwa korban telah jatuh. Kitu menggungsi Ngaprana pun semakin terdesak pula. Apapun yang dilakukannya, namun ia tidak dapat mengatasi kemampuan Kiudiana. Bahkan setiap kali Kiudiana lah yang berhasil mendesaknya, sehingga Kitu menggungsi Ngaprana itu hampir kehilangan akal. Dalam pertempuran yang semakin sengit itu, Kitu menggungsi Ngaprana telah berteriak lagi, jangan ragu-ragu. Hancurkan mereka. Kalian adalah prajurit-prajurit Mataram. Namun ternyata Ki Rangga Kriyadi Praja juga berteriak, tunjukkan bahwa kalian adalah prajurit Mataram yang tegak pada tugas-tugas kalian. Di hadapan kalian adalah para prajurit yang telah mengkhianati sumpah mereka. Karena itu, kalian harus menindak mereka tanpa ragu-ragu. Persetan kau Rangga Kriyadi Praja. Aku akan membunuhmu nanti teriak Kitu menggungsi Ngaprana. Nanti setelah kau mati, kau tidak akan dapat menang melawan Ki Udiana yang sudah menuntaskan ilmunya. Ki Rangga Surawiraga pun tidak akan dapat mengalahkan Wikan. Nah, adalah tugasku untuk memilih leher Ki Panji Suranegara. Iblis kau Kriyadi Praja. Kau kira kau dapat mengalahkan aku. Namun baru saja mulutnya terkatup. Kaki Ki Rangga Kriyadi Praja telah mengenai dadanya, sehingga Ki Panji Suranegara itu pun terdorong beberapa langkah surut. Bahkan hampir saja Ki Panji itu kehilangan keseimbangannya. Demikianlah pertempuran pun menjadi semakin sengit. Senjata pun berdep tangan beradu melontarkan bunga api ke udara. Beberapa orang pun telah terkapar di sawah. Darahnya yang merah nampak menggenangi lumpur yang basah. Ternyata bahwa para prajurit Mataram yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Singaprana itu tidak berhasil memecahkan kepungan yang justru menjadi semakin rapat dan menyempit. Ruang gerak para prajurit itu pun terasa menjadi semakin susat. Sementara itu, mereka tidak mampu berusaha untuk mendesak kepungan itu. Ketika Ki Tumenggung Singaprana menjadi semakin terdersak, maka Ki Udiana pun berkata lantang, menyerahlah, Ki Tumenggung. Kau tidak akan mampu mengatasi kekuatan kami. Persetan kau, Udiana. Kau kirakah siapa sehingga kau berani mengancamku? Ki Udiana tertawa. Katanya, bukankah kau sudah kenal aku? Aku adalah pemimpin padepokan yang sedang mempertahankan haknya. Kenapa kau masih bertanya? Aku adalah senapati dari Mataram. Akulah yang berhak memberikan perintah kepadamu. Menyerahlah. Jika kau benar seorang senapati yang mempunyai wawasan yang luas, kau tentu tahu bahwa kau tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi di sini. Semakin lama pertempuran ini berlangsung, maka akan semakin banyak prajuritmu yang terluka dan bahkan terbunuh. Sementara itu, mereka sama sekali tidak akan menikmati apa-apa seandainya kau berhasil merampok tanah rakyat. Persetan kau, Udiana. Bersiaplah untuk mati. Kalau kau berbicara tentang kematian, maka aku pun akan berbicara tentang kematian. Kita akan bertempur sampai tuntas. Sementara itu, prajurit-prajuritmu satu demi satu akan terkapar di tengah-tengah sawah yang akan kau rampok ini. Darah mereka akan menjadikan tanah berlumpur ini menjadi merah. Kata-kata itu memang menyentuh jantung Kitu Menggung Singaprana. Tetapi sebagai seorang senapati prajurit Mataram, Kitu Menggung tidak akan begitu saja meninggalkan Medan. Namun dalam pada itu, seorang prajurit yang sedang bertempur melawan seorang penghuni padepokan itu terkejut. Ia mengenal lawannya yang disangkanya cantrik daripada padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Kakang Giyar. Kau hakah itu? Orang yang dipanggil Giyar itu meloncat surut. Dia matinya lawannya itu. Ternyata Giyar itu juga sudah mengenalinya dengan baik. Kau Wikan. Jadi kau ikut dalam gerakan melawan peranatan itu? Wikan pun bergeser surut. Namun tiba-tiba saja ia berlari meninggalkan Giyar. Dengan serta merta Wikan itu pun menghadap Kirangga Surawiraga yang masih bertempur melawan Wikan. Kirangga Wikan itu pun berteriak, ada yang tidak wajar telah terjadi. Kirangga Surawiraga itu pun segera meloncat surut untuk mengambil jarak. Wikan pun tidak memburunya, karena ia juga ingin mendengar apa yang akan dilaporkan oleh prajurit itu. Ada apa bertanya Kirangga Surawiraga? Yang kita lawan bukan hanya para cantrik dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana? Maksudmu? Apakah ada di antara mereka yang datang dari padepokan lain? Atau Udiana telah berhubungan dengan gerombolan-gerombolan penjahat? Tidak. Tetapi di antara mereka terdapat beberapa prajurit. Prajurit? Prajurit mana maksudmu? Prajurit Mataram. Aku mengenali seorang di antara mereka. Mungkin banyak yang dapat aku kenali jika aku mempunyai waktu. Prajurit Mataram? Ya, Kirangga. Kau berkata sebenarnya? Aku berkata sebenarnya. Beritahukan kepada Kitu Menggung Singaprana. Kitu Menggung harus mengetahui permainan kotor ini. Wikan itu pun kemudian berlari menyusup di antara pertempuran yang sedang terjadi untuk menemui Kitu Menggung Singaprana. Kerana sementara itu, Wikan pun sambil tertawa bertanya, siapakah yang kau tuduh melakukan permainan kotor? Persetan. Masih ada waktu untuk membunuhmu. Tetapi demikian pertempuran di antara mereka terjadi lagi, maka Kirangga pun segera terdesak pula. Ketika Wikan kemudian menemui Kitu Menggung Singaprana, maka ia pun segera memberikan laporan sebagaimana dilaporkan kepada Kirangga Surawiraga. Apakah kau tidak bermimpi? Wikan bertanya Kitu Menggung Singaprana yang mengambil jarak dari Kiudiana. Tidak, Kitu Menggung, tentu ada sekelompok prajurit yang berkhianat. Mereka telah bergabung dengan para cantri. Wajah Kitu Menggung menjadi merah. Tiba-tiba saja ia berteriak, Hih, Kirangga Kiria di Praja. Kau licik. Kau bujuk sekelompok prajurit untuk berpihak kepada para cantrik di padepokan di samping prajurit-prajuritmu itu. Siapa yang mengatakannya, Kitu Menggung? Prajuritku dapat menangkap basah seorang prajurit yang bergabung dengan para cantrik. Tetapi Wikan yang lugu itu menyahut, aku belum menangkapnya Kitu Menggung. Ia masih berada di antara para cantrik itu. Kau memang seorang yang dungu. Baik. Pergilah. Tangkap prajurit yang berpihak kepada para cantrik itu. Wikan menjadi bingung. Bagaimana mungkin ia dapat menangkap Giari yang berada di antara para cantrik yang justru semakin mendesak para prajurit Mataram itu. Ki Rangga Kiria di Praja itu pun kemudian berteriak pula, Kitu Menggung Singaprana. Bukankah sudah aku katakan, bahwa prajurit adalah bagian dari rakyat itu sendiri, sehingga karena itu, maka para prajurit seharusnya justru berada di antara rakyat. Membelah kepentingannya serta melindunginya dari tindakan sewenang-wenang. Persetan kau Rangga Kiria di Praja. Kaulah yang telah mengacaukan semua rencanaku yang sudah aku susun dengan baik. Karena itu, maka kau pun harus mati bersama semua prajurit-prajuritmu. Bagaimana mungkin kau dapat membunuh kami? Kau akan kalah. Prajurit-prajuritmu akan kalah. Ki Udianalah yang akan membunuhmu, bukan sebaliknya. Wikan akan membunuh Ki Rangga Surawiraga dan sudah aku katakan, aku akan memilih leher Ki Panji Suranegara. Anak iblis. Akulah yang akan membunuhmu Geram Ki Panji Suranegara. Tetapi pertempuran yang semakin sengit itu membuktikan, bahwa pasukan yang dipimpin oleh Kitu Menggung Singaprana itu semakin terhimpit dalam kepungan. Korban pun berjatuhan, para prajurit di bawah pimpinan Kitu Menggung Singaprana itu tidak mempunyai harapan lagi untuk dapat menembus kepungan yang rapat itu. Dalam kesulitan yang semakin menekan itu, terdengar suara seseorang yang seolah-olah berkumandang memenuhi udara, Sudahlah Ki Tu Menggung Singaprana. Kau sebaiknya menyerah. Jangan kau korbankan prajurit-prajuritmu yang tidak tahu apa-apa. Mereka hanya tahu menjalankan perintahmu dan sedikit janji untuk menambah kesejahteraan mereka. Tetapi merekalah yang justru harus berkorban terlalu banyak. Bukan wartaku untuk menyerahkan diri di hadapan musuh. Aku bangga dengan sikapmu itu. Sikap prajurit Mataram. Tetapi sikap itu baru dapat diterapkan jika para prajurit Mataram itu sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang prajurit. Bukan pada saat prajurit Mataram itu merampok hak rakyat. Gila. Kau siapa, sehingga kau berani menilai tugas prajurit Mataram? Aku di sini, Ki Tu Menggung Singaprana. Pertempuran pun tiba-tiba telah berhenti. Seorang di antara para prajurit yang dipimpin oleh Ki Rangga Kriyadi Praja yang jumlahnya tidak begitu banyak itu melangkah maju, diikuti oleh dua orang yang lain. Sambil menengadahkan wajahnya, prajurit itu pun bertanya, Apakah kau sudah lupa kepadaku, Ki Tu Menggung? Wajah Ki Tu Menggung itu pun menjadi pucat. Orang itu dikenalnya dengan baik. Demikian pula dua orang yang berada di belakangnya. Raden Tu Menggung Wareda Somadilaga. Ki Tu Menggung Wiratama dan Ki Tu Menggung Yudapangarsa. Raden Tu Menggung Wareda itu pun tertawa. Ia melangkah semakin maju ke depan sambil berkata, Nah, ternyata nalarmu masih utuh Ki Tu Menggung. Kau masih dapat mengenali aku, Ki Tu Menggung Wiratama dan Ki Tu Menggung Yudapangarsa. Jadi, jadi Raden Tu Menggung tidak jadi berangkat kebangwatan. Tentu. Aku akan segera berangkat kebangwatan. Tetapi aku menunggu saat keberangkatanku itu di sebuah padepokan yang sejuk dan tenang. Tetapi ternyata kau datang mengganggu kesejukan dan ketenangan itu. Tetapi, tetapi, Ki Tu Menggung Singaprana. Kau dan semua prajuritmu harus segera menyerah. Kalian semua ditangkap karena kalian telah melakukan perbuatan sewenang-wenang. Kalian telah menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada kalian sebagai prajurit Mataram. Aku membawa pertanda kekuasaan dari Kang Jeng Sinuhun di Mataram lewat Kipatih yang memberikan wewenang kepadaku untuk melakukannya. Kejahatan yang kalian lakukan telah terdengar sampai ke tahta Kang Jeng Sinuhun, sehingga Kang Jeng Sinuhun menjadi sangat murka. Justru pada saat Mataram menghadapi tugas yang berat dalam perlawatan ke timur, kalian telah menimbulkan persoalan yang gawat di sini. Ampun, Raden Tu Menggung Reda. Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Aku hanya sekedar mencari celah-celah tugas besar Ki Tu Menggung Yuda Pangarsa untuk menambah sedikit kesejahteraan bagi prajurit-prajuritku. Kau masih mengatakan bahwa kau tidak bersalah. Ampun Raden Tu Menggung Reda. Jika kau tidak merasa bersalah dan berkeberatan untuk menyerah, maka kita akan melanjutkan pertempuran ini. Menurut penglihatanku, kau tidak akan dapat mengalahkan Ki Udiana yang ilmunya sudah tuntas. Demikian pula Ki Rangga Surawiraga tentu hanya akan menjadi bulan-bulanan lawannya yang masih terhitung muda itu, karena sebenarnya lah kemampuan mereka berdua terpaut banyak. Sebenarnya lah kalian telah membuat malu prajurit Mataram, karena Mataram yang agung itu telah terpuruk di sini, menghadapi para cantrik yang masih sangat muda dari sebuah padepokan kecil yang dipimpin oleh Ki Udiana. Ki Tu Menggung Singaprana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengerti, bahwa yang berada di Arna pertempuran itu tentu tidak hanya Raden Tu Menggung Reda Somadilaga, Ki Tu Menggung Wiratama, Ki Tu Menggung Yuda Pangarsa dan Ki Rangga Kriyadi Praja. Yang menebar di antara para cantrik itu pun tentu terdapat para prajurit Mataram yang telah dibawa oleh Raden Tu Menggung Wleda Somadilaga. Itulah sebabnya maka seorang dari prajuritnya melihat bahwa di antara para cantrik itu terdapat pula prajurit Mataram. Ki Tu Menggung Singaprana merasa dirinya terjebak. Ia tidak dapat mengelak lagi, karena ia telah tertangkap basah. Jika di antara mereka yang terluka dari kedua belah pihak itu adalah yang terbunuh, maka beban tanggung jawabnya akan menjadi semakin berat. Selagi Ki Tu Menggung Singaprana termangu-mangu, maka Raden Tu Menggung Wleda Somadilaga itu pun berkata pula, Sekarang, apa yang akan kau lakukan, Ki Tu Menggung? Menurut pendapatku, sebaiknya Ki Tu Menggung menyerah saja. Jika Ki Tu Menggung tidak menyerah, maka pimpinan dari para prajurit Mataram akan aku ambil alih dari tangan Ki Rangga Kriya di Praja. Mungkin aku bukan seorang yang lunak seperti Ki Rangga yang terbiasa berada di antara benda-benda yang tertata dengan sentuhan-sentuhan keindahan yang harus ditangani dengan sabar. Tetapi aku adalah prajurit yang terbiasa berada di medan perang yang gemuruh oleh dentang senjata beradu. Kau tentu memahami maksudku Ki Tu Menggung Singaprana, karena kau juga seorang prajurit. Ki Tu Menggung Singaprana tidak mempunyai pilihan lain. Ia pun kemudian meletakkan senjata sambil berkata, Aku menyerah Raden Tu Menggung Wleda. Demikianlah, maka para prajurit Mataram itu pun telah menyerahkan dirinya kepada Raden Tu Menggung Wleda Somadilaga. Mereka pun mengerti, bahwa sebagian dari mereka yang disebut para cantri itu adalah prajurit yang datang bersama Raden Tu Menggung Wleda. Raden Tu Menggung Wleda pun kemudian telah memerintahkan para prajurit Mataram itu berbaris di pinggir jalan menghadap arit yang airnya mengalir bening. Mereka pun kemudian telah diikat tangannya di belakang tubuhnya. Kemudian mereka pun digiring kepada pokan untuk ditempatkan sementara sebelum mereka esok dibawa ke Mataram. Sebenarnya Wikan agak berkeberatan. Tetapi ia tidak dapat mengelak. Tempat yang paling dekat dari arna pertempuran adalah pada pokannya dibanding dengan beberapa padukuhan yang ada di sekitarnya. Ki Udiana sendiri tidak memikirkan bahwa Wikan sebenarnya agak berkeberatan. Bukan karena mereka harus menyediakan makan dan minum bagi para tawanan, karena pada pokan mereka mempunyai persediaan yang mencukupi. Tetapi yang dipikirkan Wikan adalah Tatak. Bagaimana ia harus mengatakan kepada Tatak tentang para prajurit yang diikat tangannya itu. Sementara itu, para prajurit, baik yang berpihak kepada Ki Tumenggung Singaprana maupun para prajurit yang berpihak kepada Raden Tumenggung Wareda Somadilaga, serta para cantrik yang terluka telah mendapat perawatan khusus di pada pokan. Namun yang membuat Ki Tumenggung Singaprana semakin gelisah adalah karena di antara para prajurit dan para cantrik yang terluka, terdapat beberapa orang prajurit dari kedua belah pihak serta para cantrik yang parah. Bahkan ada seorang prajurit yang berpihak kepada Ki Tumenggung Singaprana dan seorang prajurit Kirang Gakriadi Praja yang telah terbunuh di pertempuran itu. Korban itu akan membuat pertanggung jawaban Ki Tumenggung Singaprana menjadi semakin berat. Dalam pada itu, sebenarnya lah keberadaan para tawanan itu di pada pokan membuat Tata menjadi haran. Ia melihat beberapa orang yang tangannya terikat sebagian duduk di serambi bangunan utama pada pokan itu, sedangkan yang lain berada di serambi gandok dan di sebuah barak di sebelah bangunan utama. Siapakah mereka? Ayah bertanya Tata yang sudah menjadi semakin besar. Mereka adalah para prajurit Mataram yang telah melakukan kesalahan, Tata. Prajurit yang telah mengingkari kewajibannya. Mereka telah ditangkap? Ya. Mereka telah ditangkap untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya. Tata mengangguk-angguk. Ia tidak bertanya lagi. Bahkan kemudian Tata pun pergi ke belakang. Tata. Kau dari mana bertanya ibunya? Aku baru saja berbicara dengan ayah. Apa yang kau bicarakan? Aku bertanya tentang orang-orang yang diikat itu. Menurut ayah, mereka adalah prajurit yang melakukan kesalahan. Mereka telah ditangkap untuk mempertanggung jawabkan kesalahan mereka. Ya. Mereka memang para prajurit yang bersalah. Mereka tidak menepati sumpahnya sebagai seorang prajurit. Karena itu, mereka telah ditangkap. Nampaknya mereka melawan, sehingga terjadi perang. Bukan begitu ibu. Bukankah ada di antara mereka yang terluka? Mereka dibaringkan di pendapa dan mendapat perawatan khusus. Ya. Gertetapi sudahlah. Mereka adalah urusan Raden Tumenggung Soma Dilaga. Apakah prajurit-prajurit yang ditangkap itu, mereka yang ingin mengambil tanah kita, ibu? Ya. Mereka akan mengambil tanah kita dengan paksa. Untunglah rencana mereka dapat diketahui, sehingga Raden Tumenggung Soma Dilaga sempat menangkap basah mereka. Menangkap basah? Maksudnya, menangkap pada saat mereka sedang melakukan kesalahan itu. Tatak itu pun mengangguk-angguk. Namun ketika kemudian tatak itu mau berlari, ibunya telah memanggilnya, tatak. Tatak berhenti. Kau mau kemana? Ke kandang, bu. Aku berjanji untuk berlomba lari hari ini. Berjanji dengan siapa? Dengan anak kuda itu. Dengan anak kuda itu? Apakah ia mengerti, bahwa kau telah berjanji berlomba lari hari ini? Ya. Tentu ia mengerti. Jika aku tidak datang, maka ia akan meledeku esok. Ia mengira aku takut. Padahal biasanya aku dapat berlari lebih cepat dari anak kuda itu. Ibunya tidak mencegahnya lagi. Sementara itu tatak pun segera berlari ke halaman belakang pada pokoknya. Tanjung, yang telah beberapa lama mempelajari olahkanuragan dan bahkan dengan bekal kelebihannya ia sudah mampu memiliki berbagai unsur gerak yang rumit serta ketahanan tubuh yang tinggi, mereka kagum akan kelebihan anak laki-lakinya itu. Anak itu dapat berlari kencang sekali. Bahkan seandainya ia harus berlomba dengan para cantrik pemula yang masih belum mendalami ilmu tenaga dalam, maka tatak tidak akan kalah. Di halaman belakang, tatak benar-benar telah berlari-lari bersama anak kuda yang dianggapnya sebagai kawan bertanding dalam kecepatan lari. Tetapi tatak mempunyai kawan-kawan yang lain. Tatak mempunyai kawan bertanding dalam adu kekuatan. Sekali-sekali tatak berkelahi dengan seekor anak lembu, atau anak seekor kerbau. Namun sebenarnya lah bahwa tatak lebih puas jika ia bermain-main di hutan. Di hutan ia mempunyai banyak kawan dari berbagai jenis binatang. Bukan hanya binatang yang berada di darat. Tetapi ia dapat memanjat pepohonan dan berayun pada seluruh-selur pepohonan dengan berbagai jenis kerah. Dari kerah yang besar sebesar tatak sampai jenis-jenis kerah yang kecil. Bahkan tatak juga akrab dengan sejenis lutung. Kerah yang berbulu hitam dan berekor panjang. Namun menurut tatak, lutung tidak secerdas jenis-jenis kerah yang lain. Beberapa lama tatak berfermain bersama anak kuda di halaman belakang. Namun akhirnya ia menjadi jemuh. Ditinggalkannya anak kuda itu, sementara bajunya telah basah kuyuk oleh keringat. Seperti biasanya, maka tatak pun telah membuka bajunya dan duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Sementara matahari pun sudah menjadi semakin rendah di sisi barat. Tiba-tiba saja tatak bangkit. Diikatkannya bajunya di lambungnya. Diam-diam tatak pun kemudian pergi ke serambi untuk melihat para tawaran yang tangannya sedang diikat kembali setelah bergantian ikatan tangan mereka dibuka pada waktu makan. Tiba-tiba saja tatak berjongkok di hadapan seorang di antara para prajurit itu. Orang yang menurut tatak memang agak berbeda dengan yang lain. Dan orang yang agak berbeda itu adalah Kitu Menggung Singaprana, Kirangga Surawiraga dan Kipanji Suranegara. Ada apanggir bertanya Kitu Menggung Singaprana. Tangan paman terikat bertanya tatak. Ya tanganku diikat oleh prajurit Mataram. Kenapa? Entahlah. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba saja mereka mengikat tanganku. Bukankah kalian bersalah? Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa desis Kitu Menggung dengan suara yang lemah. Menurut ayah, kalian adalah prajurit-prajurit Mataram yang telah melakukan kesalahan. Kalian telah melanggar sumpah seorang prajurit. Siapakah ayahmu? Wikan. Ayahku bernama Wikan. Kirangga Surawiraga menggeram. Wikan adalah lawannya bertempur. Tetapi ia tidak dapat mengalahkannya. Bahkan semakin lama Wikan itu semakin menguasa Yarna, sehingga jika pertempuran itu berlangsung terus, ia tentu akan dikalahkannya. Jika saja tanganku tidak terikat di belakang punggungku. Aku tangkap anak itu. Anak itu akan dapat aku pergunakan untuk memaksa ayahnya melepaskan setidak-tidaknya kami bertiga berkata Kirangga Surawiraga. Ki Panji Suranegara pun menggeretakan giginya pula. Matanya memandang tatak yang rejongkok di hadapan Kitu Menggung Singaprana itu dengan tajamnya. Namun Ki Tumenggung Singaprana sendiri masih saja tersenyum-senyum kepada anak itu. Siapa namamu, nger? Apakah kau tadi sudah menyebutnya? Namaku tatak, paman. Nama yang bagus. Nama paman siapa? Namaku Singaprana, nger. Aku seorang tumenggung. Tumenggung? Ya. Tumenggung adalah pangkat yang tinggi. Tata mengangguk-angguk. Dipandanginya Kitu Menggung Singaprana dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Tatak berkata Ki Singaprana sambil tersenyum, bukankah kau anak pandai? Tatak memandang Kitu Menggung dengan kerut di dahinya. Aku tidak bersalah nger. Para prajurit Mataram itu keliru. Mereka seharusnya menangkap orang lain bukan aku. Tatak masih terdiam sambil memandangi wajah Kitu Menggung. Karena kau anak yang pandai, maka kau tentu dapat melepaskan tali ikatanku ini. Tatak masih belum menyaut. Ia masih saja berjongkok di hadapan Kitu Menggung Singaprana. Tatak dengan sabar Kitu Menggung itu pun mengulanginya, kau tahu bahwa aku tidak bersalah nger. Karena itu, kau tentu mau melepaskan tali pengikat tanganku ini. Nanti aku akan menjelaskan kepada para prajurit Mataram itu, bahwa aku tidak bersalah, sehingga tidak seharusnya aku diikat di sini. Tatak masih saja berjongkok sambil berdiam diri. Maringer. Nanti aku akan memberimu hadiah yang sangat menarik. Tetapi Tatak itu menggeleng sambil menjawab, nanti ayah akan marah kepadaku. Tidak. Ayahmu juga orang baik seperti kau. Ayahmu tentu tidak akan marah. Bahkan para prajurit Mataram itu juga tidak akan marah setelah aku menjelaskan kepada mereka bahwa aku tidak bersalah. Tatak terdiam lagi. Tetapi ia masih saja berjongkok. Marilah, nger. Kau tentu dengan senang hati menolongku. Tetapi Tatak itu menggeleng lagi. Kenapa kau tidak mau menolongku? Bukankah kau anak baik? Anak-anak yang jahat itu senang melihat orang-orang yang teraniaya seperti kami. Mereka justru akan tertawa-tawa sambil mengejek. Tetapi anak yang baik tidak akan berbuat seperti itu. Tatak masih saja berjongkok sambil memandangi mulut Kitu menggungsi ngap rana. Namun tiba-tiba saja Tatak itu pun bertanya, gigi paman ada yang bersusun. Bocah Eden geram Kitu menggungsi ngap rana. Namun kemudian ia pun segera mampu mengekang dirinya. Sambil tersenyum ia pun berkata, Ya, gigi paman memang kurang rapi. Tetapi bukankah tidak berpengaruh apa-apa? Apakah tidak sakit, paman? Tentu tidak. Tidak terasa apa-apa Kitu menggung berhenti sejenak. Lalu, nah, sekarang lepaskan tali pengikat tangan paman ini. Tetapi Tatak menggeleng sambil menjawab, Nanti ayah marah sekali. Tidak. Ayahmu tidak akan marah. Jika demikian, aku akan mengatakannya kepada ayah, Bahwa paman ingin tali pengikat tangan paman itu dilepas. Jangan. Kau tidak usah mengatakannya kepada siapa-siapa. Kau sendiri sajalah yang melepas taliku. Nanti aku akan memberimu hadiah yang sangat menyenangkan. Apapun yang kau inginkan, Aku akan dapat dengan segera memenuhinya. Aku adalah seorang ahli sihir yang tidak ada duanya di Mataram. Kenapa tidak kau sihir, agar talimu itu terlepas? Aku menyihir dengan telapak tanganku. Lihat saja nanti kalau ikatannya sudah dilepas. Kalau sudah dilepas, Aku dapat membuat apa saja yang kau minta. Membuat binatang? Kau suka binatang? Aku memelihara banyak binatang. Ada kebau, lembu, kambing, kuda, angsa, itik, ayam, burung. Ya, yaitu menggung Singaprana mulai kehilangan kesabarannya, Aku dapat membuat binatang apa saja. Aku dapat membuat semut sampai gajah. Gajah? Kau dapat membuat gajah? Di hutan itu tidak ada gajah. Aku mengenal semua jenis binatang. Tetapi tidak ada gajahnya. Aku belum pernah melihat gajah kecuali membayangkannya kalau ayah dan ibu bercerita tentang binatang. Tetapi kalau kancil aku mengenalnya dengan baik. Jika kau lepaskan ikatan tanganku, Aku akan membuat gel gajah untukmu. Gajah adalah binatang yang sangat besar. Tatak tidak beranjak dari tempatnya. Ia masih tetap berjongkok di hadapan Kitu menggung Singaprana dengan mulut yang sedikit terbuka. Kitu menggung benar-benar kehilangan kesabarannya. Hampir saja ia membentak dan mengumpati anak yang sangat menjengkelkan itu. Tetapi tiba-tiba saja terdengar suara seorang perempuan tatak, tatak. Kau di mana? Tatak mengangkat wajahnya sambil menjawab, Aku di sini ibu. Siapa yang memanggilmu bertanya Kitu menggung Singaprana? Ibu. Siapa nama ibumu? Tanjung. Kitu menggung tidak sempat bertanya lagi. Ia melihat seorang perempuan mendatangi tatak sambil berkat, Apa yang kau lakukan di situ? Nonton paman yang diikat tangannya jawab tatak. Aku cekik lehermu nanti geram kirangga surawiraga. Tatak berpaling kepadanya. Nampak dahinya berkerut. Tetapi ia sama sekali tidak menjadi takut melihat wajah kirangga yang menjadi merah. Bahkan tatak itu pun sempat bertanya, Kenapa paman tiba-tiba marah? Tetapi sebelum kirangga surawiraga menjawab, Tanjung sudah menarik tangannya sambil berkata, Jangan berada di sini. Ini bukan tempat untuk bermain. Tanjung pun kemudian telah menarik tatak dan mengajaknya pergi. Kepada yang bertugas berjaga-jaga di depan pintu serambi. Penjaga itu termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun menjawab, Aku tidak melihat, Kapan anak itu masuk? Kau memang nakal tatak. Ada banyak tempat bermain. Kenapa kau bermain di dalam serambi? Aku tidak bermain di serambi ibu. Tetapi aku berbicang-bicang dengan paman yang ada di ujung. Apa yang dikatakannya? Paman yang ada di ujung itu ternyata seorang tukang sihir. Ia dapat menyihir apa saja. Ia dapat menghadirkan apa saja yang diinginkannya. Apakah ia menunjukkan kepadamu kepandainya itu? Ia sanggup menghadirkan seekor gajah, ibu. Apakah ia benar-benar melakukannya? Ia dapat menyihir dengan memergunakan telapak tangannya. Karena itu, maka untuk menghadirkan seekor gajah, maka ikatan tangannya harus kau lepas, begitu? Ya. Tanjung berhenti. Ia pun kemudian berjongkok di depan anaknya. Sambil memegangi kedua lengan anaknya, Tanjung bertanya, Apakah kau telah melepaskan ikatannya itu? Tata menggeleng sambil menjawab, Tidak ibu. Aku tidak melepaskan ikatan tangannya. Aku takut kalau ayah menjadi marah kepadaku. Bagus, tatak. Tetapi bukankah kau benar-benar tidak melepaskan ikatannya? Benar ibu. Tanjung menarik nafas panjang. Ia pun kemudian menggandeng tatak pergi ke belakang menemui wikan. Seperti kepada ibunya, tatak pun bercerita tentang orang yang duduk di ujung. Tatak pun mengatakan kepada wikan, bahwa ia tidak melepas tali pengikat tangan orang itu. Orang itu memang minta aku melepaskan ikatannya, Ayah. Tetapi aku tidak mau. Kau anak bintar. Tetapi apakah kau juga tidak berbaju ketika kau berbicara dengan mereka? Ya. Udara terasa panas sekali. Bajuku sudah basah oleh keringat. Tetapi lain kali kau tidak boleh melakukannya. Di hadapan orang lain, maksudku bukan penghuni pada pokan ini, kau harus memakai banjumu. Kenapa ayah? Kau harus belajar unggah-ungguh. Kau harus menghormati orang lain, agar kau tidak dikatakan tidak tahu sopan santun. Tatak mengangguk sambil menjawab, Ya, ayah. Nah, sekarang waktunya mandi. Sebentar lagi langit akan menjadi merah. Tatak pun kemudian pergi ke pakiwan untuk mandi. Sebentar lagi, senja sudah akan turun. Dalam pada itu, diseram di Kirangga Surawiraga mengumpat-umpat kasar. Dengan geram ia pun berkata, Jika aku mempunyai kesempatan, aku akan mencekik anak itu. Tetapi Kitu menggung berkata, Apa alahnya anak itu, Kirangga? Jika kau dikalahkan oleh ayahnya, kau tidak perlu mendedam kepada anaknya. Bukankah anak itu tidak tahu apa-apa? Tetapi rasa-rasanya anak itu sengaja mengeja kita. Itu hanya perasaanmu saja, Kirangga. Bahkan anak itu telah menunjuk cacat pada gigi Kitu menggung sendiri. Tetapi Kitu menggung itu justru tersenyum. Meskipun terasa senyumnya hambar. Katanya, itulah ciri anak-anak. Jika yang datang kepada kita bukan kanak-kanak, ia tidak akan menunjuk mulutku dan mengatakan bahwa gigiku bersusun. Tetapi kita harus berusaha melepaskan diri dari ikatan ini. Itu akan sia-sia saja, Kirangga. Tali yang dipergunakan untuk mengikat kita adalah tali ijuk yang sangat kuat. Selain kuat, ujung serat ijuk itu terasa tajam di kulit kita. Jika kita memaksa, maka bukan tali ijuknya yang terurai, apalagi putus, tetapi tangan kitalah yang akan terluka. Sementara itu, di luar pintu itu ada beberapa orang petugas yang menjaga kita. Mereka tentu gabungan dari para prajurit Mataram dengan para cantrik dari padepokan terkutuk ini. Sementara itu tiba-tiba Kipanji Suranegara itu pun mengeram. Pada saatnya, kapanpun juga kesempatan itu datang, aku akan menjadikan padepokan ini karang abang. Kapan kesempatan itu akan datang kepadaku? Aku tidak tahu. Tetapi kapan saja. Mungkin aku akan ikut menjalani hukuman meskipun segala sesuatunya seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Kitu Menggung Singaprana. Kitu Menggung Singaprana itu pun tertawa pendek sambil berkata, kau akan menumpukan segala kesalahan kepadaku? Sementara itu, kau mengharapkan pembagian rejeki yang akan kita dapat bersama-sama lebih dari yang lain. Kipanji tidak menjawab. Namun ia pun kemudian berkata, aku akan tidur saja. Kitu Menggung tertawa pula. Namun kemudian ia pun bertanya kepada Kirangga Surawiraga, Kirangga, kau lihat ada noda hitam di dada anak itu? Noda hitam? Ya, aku tidak begitu menghiraukannya. Kenapa dengan noda hitam itu? Tidak apa-apa. Toh seperti yang terdapat di dada anak itu, dapat saja melekat di punggung, di bahu, di lengan dan bahkan di pipi. Ya, aku mempunyai tetangga yang toh hitam seperti itu melekat di dekat hidungnya. Untung, ia seorang laki-laki. Jika ia seorang perempuan, maka toh itu akan merupakan noda di wajahnya. Ki Panji Suranegara yang sudah memejamkan matanya sambil bersandar dinding itu masih sempat memotong, kalian masih juga sempat berbicara tentang noda hitam di dada anak itu. Apa pentingnya berbicara tentang toh seperti itu? Tidurlah. Suara kalian membuat aku tidak dapat tidur. Bukan hanya Ki Tumenggung saja yang tertawa. Tetapi Ki Rangga pun tertawa pula. Agaknya kemarahan yang menghentak-hentak di dada Ki Panji telah membuatnya mudah sekali merasa terganggu dan bahkan tersinggung. Namun Ki Tumenggung dan Ki Rangga Surawiraga tidak berbicara apa-apa lagi. Mereka pun terdiam sambil merenungi nasib buruk mereka. Mereka sadari bahwa Ki Tumenggung Yuda Pangarsa tentu telah mendapat laporan dari Ki Rangga Kriya di Praja. Kemudian mereka membuat jebakan atas izin Raden Tumenggung Wereda Somadilaga yang ternyata masih sempat mengurusi persoalan-persoalan kecil yang terjadi di Mataram. Sebenarnya lah bahwa para tawanan itu tidak mempunyai kesempatan dan kemungkinan untuk berusaha melarikan diri. Selain mereka terikat, mereka pun dijaga dengan ketat oleh para prajurit Mataram yang semula berada di antara para cantri. Namun yang kemudian telah mengenakan pakaian serta ciri-ciri keprajuritan mereka. Setelah semalam bermalam di Padepokan, maka di pagi harinya, Raden Tumenggung Somadilaga telah siap bersama pasukannya untuk mengiring para tawanan itu ke Mataram. Ki Tumenggung Singaprana itu pun telah minta waktu untuk dapat berbicara dengan Raden Tumenggung Wereda Somadilaga. Ada apa Ki Tumenggung bertanya Raden Tumenggung Wereda Somadilaga? Aku mempunyai satu permohonan, Raden Tumenggung. Permohonan apa bertanya Raden Tumenggung Wereda? Aku mohon bahwa sebaiknya kita memasuki kota raja setelah malam hari. Raden Tumenggung Wereda menarik nafas panjang. Namun ia dapat mengerti maksud permohonan Ki Tumenggung Singaprana. Ki Tumenggung tentu merasa sangat malu jika ia digiring bersama prajurit-prajuritnya lewat jalan-jalan utama di Mataram. Karena itu, maka Raden Tumenggung itu pun mengangguk sambil menjawab, Aku mengerti Ki Tumenggung. Aku berjanji, bahwa aku akan membawa Ki Tumenggung memasuki pintu gerbang kota di malam hari. Terima kasih Raden Tumenggung. Tetapi perkenankanlah aku bertanya, di saat-saat Mataram menghadapi persoalan yang besar menjelang perlawatan ke timur, Raden Tumenggung masih sempat memikirkan rakyat randu batang, kasinungan, kembang arum dan padepokan itu. Tentu, Ki Tumenggung. Pada saat seseorang sibuk memikirkan peristiwa besar, misalnya menikahkan anak sulungnya, maka ia masih juga sempat memperhatikan anak bungsunya yang menangis karena kakinya tertusuk duri. Ia masih juga berusaha mencabut duri itu dan kemudian menenangkannya agar anak itu tidak menangis lagi. Sementara itu persoalan besar yang dihadapinya tidak diabaikannya. Ki Tumenggung Singaprana menarik nafas panjang. Yang dikatakan oleh Raden Tumenggung Greda itu jelas baginya. Agaknya sikap seperti itulah yang telah dilupakakannya, sehingga ia mengira bahwa karena Mataram tengah terlibat dalam persoalan yang besar dengan persiapan untuk melawat ke timur, maka Mataram tidak akan sempat memperhatikan persoalan-persoalan kecil yang terjadi di Mataram itu sendiri. Pagi itu, Raden Tumenggung Wreda Somadilaga, Ki Tumenggung Wiratama dan Ki Tumenggung Yuda Pangarsa telah minta diri untuk kembali ke Mataram bersama pasukannya yang telah disusupkan di antara para cantrik padepokan itu untuk menjebak dan seterusnya menangkap basah Ki Tumenggung Singaprana dengan para pengikutnya. Sementara itu, Ki Rangga Kriya di Praja dengan beberapa orang prajuritnya masih akan tinggal untuk sehari itu di padepokan sebelum mereka kembali ke kembangan rum. Mereka masih harus menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut para prajurit yang terluka. Sedangkan prajurit yang gugur akan dibawa kembali ke Mataram bersama dengan para prajurit yang akan membawa tawanannya. Sepeninggal para prajurit Mataram, maka padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu menjadi lebih sepi. Yang tinggal hanyalah beberapa orang prajurit di bawah pimpinan Ki Rangga Kriya di Praja yang pada hari itu akan menyelesaikan tugas mereka, sehingga esok pagi, padepokan itu benar-benar akan menjadi lebih sepi lagi. Suasananya akan kembali seperti sedia kala. Namun para cantrik justru harus bekerja lebih keras. Demikianlah di keesokan harinya, Ki Rangga Kriya di Praja telah selesai dengan tugas-tugasnya. Karena itu, maka Ki Rangga pun telah minta diri pula kembali ke kembangan rum. Beberapa orang prajurit akan tetap tinggal bersama Ki Rangga di kembangan rum untuk melaksanakan tugas yang harus segera mereka lakukan. Namun Ki Rangga Kriya di Praja sudah mendapat isyarat bahwa pembangunan pesanggerahan itu akan dimulai setelah prajurit Mataram berangkat melawat ke timur. Sepeninggal Ki Rangga Kriya di Praja, maka para cantrik dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu pun harus bekerja keras untuk memulihkan tanaman-tanaman mereka yang rusak karena terinjak-injak pada saat pertempuran terjadi. Satu lingkungan yang agak luas, menjadi porak peronda. Namun papan-papan yang ditanam dengan tulisan bahwa tanah itu adalah milik padepokan, sebagian besar masih tetap ada di tempatnya. Tulisan-tulisan pada papan-papan yang masih ada di tengah-tengah kotak-kotak sawah itulah yang telah menyentuh perasaan para cantrik, sehingga mereka tergugah untuk bekerja lebih keras lagi. Setelah mereka berhasil mempertahankan hak mereka, maka mereka pun merasa wajib untuk menghijaukan kembali sawah-sawah mereka yang telah terinjak-injak kaki. Dalam pada itu, di Mataram, Raden Tumenggung Wareda Somadilaga telah menepati janjinya. Ia membawa tawanannya memasuki pintu gerbang di tengah malam, pada saat penghuni kota raja itu sedang tidur lelap, sehingga hampir tidak ada orang yang telah melihatnya. Ki Tumenggung Singaprana pun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kesediaan Raden Tumenggung Wareda Somadilaga memenuhi permohonannya. Raden Tumenggung telah menyelamatkan namaku. Bagaiku apa yang Raden Tumenggung lakukan atas kami, para tawanan itu, lebih berharga daripada segala macam ampunan atas kesalahan yang pernah kami lakukan. Raden Tumenggung telah melepaskan kami dari kehinaan yang tidak ada taranya. Seandainya Raden Tumenggung membawa kami memasuki pintu gerbang kota di siang atau di sore hari, sehingga rakyat Mataram berduyun-duyun turun ke jalan untuk menyaksikan kami yang terikat, maka aku akan mengalami satu peristiwa yang lebih pahit daripada mati. Sudahlah. Bagaimanapun kita masih mempunyai jantung. Namun aku tidak dapat berbuat lebih daripada itu. Aku mengerti Raden Tumenggung Wareda Somadilaga. Apa yang Raden Tumenggung lakukan itu sudah lebih dari cukup. Kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Ternyata yang kemudian diajukan para perdata di Mataram, hanyalah tiga orang saja. Ki Tumenggung Singaprana, Ki Rangga Surawiraga dan Ki Panji Suranegara. Sementara itu perintah bagi para prajurit yang berada di bawah perintah dari ketiga orang itu, mereka akan bergabung dengan para prajurit yang akan melawat ke timur. Namun mereka akan disebar dalam kesatuan-kesatuan yang berbeda-beda. Dalam pada itu, pada saat Mataram bersiap-siap untuk berangkat ke timur, para cantrik dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu mulai menanami kembali untuk menggantikan tanaman mereka yang rusak. Namun mereka harus menyesuaikan jenis tanaman mereka dengan musim, yang sudah lewat beberapa lama dari musim tanam padi. Ki Udiana dan para cantrik telah memutuskan untuk menanam padi genjah untuk mengejar waktu, agar tanamannya tidak mengalami kekeringan di musim kemarau. Meskipun air di parit tetap mengalir, tetapi arusnya tidak ia akan melimpah sebagaimana jika hujan masih sering turun. Namun dalam pada itu, ternyata apa yang dilihat oleh tatak diseram di bangunan utama pada pokan itu masih saja membekas di kepalanya. Kadang-kadang dia masih juga bertanya tentang para prajurit yang tangannya telah diikat. Kenapa prajurit itu tangannya diikat, ayah? Sudah berapa kali ayah katakan bahwa prajurit itu ditangkap dan kemudian diikat tangannya karena mereka telah melakukan kesalahan. Apakah prajurit itu dapat berbuat salah? Jika prajurit itu tidak menepati kewajibannya, maka ia telah melakukan kesalahan. Jika prajurit-prajurit itu menyalahgunakan wawenangnya, maka ia pun telah melakukan kesalahan. Tatak nampak berpikir. Kemudian ia pun bertanya pula, apakah yang ayah maksudkan dengan tidak menepati kewajibannya serta menyalahgunakan wawenangnya? Wikan menarik nafas panjang. Memang agak sulit menjawab pertanyaan tatak sehingga tatak yang masih kecil itu dapat mengerti. Karena ayahnya tidak segera menjawab, maka tatak pun bertanya, apakah sebenarnya kewajiban seorang prajurit, ayah? Banyak tatak jawab ayahnya dengan hati-hati, antara lain melindungi rakyat dari segala macam gengguan sehingga rakyat merasa tenang dan damai. Memelihara persatuan dan kesatuan. Bersikap jujur dan berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Sebenarnya masih banyak kewajiban yang diimbang oleh prajurit. Sehingga dengan demikian kewajiban seorang prajurit memang sangat berat. Lalu yang ayah maksud menyalahgunakan wawenang. Wikan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian masih dengan sangat berhati-hati ia pun berkata, antara lain prajurit yang seharusnya melindungi rakyat itu justru menakut-nakuti rakyat. Menyebarkan kebencian dan memecah belah persatuan. Merusak suasana yang sudah baik dan benar. Mengatakan yang bersalah itu benar dan yang benar itu bersalah. Lalu kesalahan yang manakah yang telah dilakukan oleh para prajurit yang diikat tangannya itu ayah? Pertanyaan itu justru harus dijawab oleh Wikan, agar Tata tidak menduga-duga. Jika pertanyaan itu tidak terjawab, maka Tata akan mencari jawabnya sendiri menurut jalan pikiran dan bahkan perasaannya. Tata, para prajurit yang tangannya diikat itu telah menyalahgunakan wawenangnya. Ia tidak melindungi rakyat, tetapi justru menakut-nakuti. Mereka memergunakan pengaruhnya untuk merampas tanah kita. Sedangkan kita adalah rakyat Mataram. Nah, untunglah bahwa selain prajurit-prajurit yang bersalah, telah datang pula prajurit-prajurit yang baik. Prajurit-prajurit yang menepati kewajibannya dan tidak menyalahgunakan wawenangnya. Prajurit-prajurit yang baik itulah yang kemudian menangkap prajurit-prajurit yang telah bersalah itu. Tata mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja tata itu bertanya, jika dalam pertempuran yang terjadi, prajurit-prajurit yang bersalah itu yang menang, apakah yang akan terjadi, ayah? Punggung wikan telah basah oleh keringat. Pertanyaan anaknya itu membuatnya menjadi berdebar-debar. Namun wikan berusaha untuk dapat menjawab, tatap. Bukankah kita percaya kepada Tuhan dan kekuatannya di atas segala kekuatan? Seandainya yang bersalah itu menang terhadap yang baik, maka hal itu masih akan berkelanjutan. Kemenangan itu hanya bersifat sementara, karena akhirnya yang baik dan yang benar itulah yang akan menang. Kalau yang baik dan benar itu sudah terlanjur mati. Wikan mengerutkan dahinya. Anak ini sudah bertanya terlalu jauh. Tetapi justru karena itu, maka sedapat-dapatnya Wikan harus menjawab, kematian bukan akhir dari segala galanya, tatap. Pada saatnya nanti, orang yang bersalah itu pun akan mati. Mungkin dalam pertempuran, mungkin karena ia sudah tua dan tidak mampu lagi mengatasi batas umurnya. Nah, keadilan itu akhirnya akan datang juga. Tatak terdiam. Sementara itu Wikan pun menjadi semakin berdebar-debar. Wikan menjadi cemas kalau tatak itu bertanya, seandainya orang yang bersalah itu tidak percaya akan pengadilan setelah mereka mati. Wikan menarik nafas panjang. Tatak tidak bertanya lebih jauh. Tetapi Wikan sudah menyediakan jawabnya, mungkin orang-orang yang sengaja melakukan kesalahan itu memang tidak percaya akan pengadilan di hidupnya yang langgeng. Tetapi ketidakpercayaan mereka bukan berarti dapat menghentikan pengadilan itu sendiri. Pengadilan yang sempurna itu akan tetap berlangsung, percaya atau tidak percaya. Wikan termangu-mangu sejenak melihat wajah tatak. Dahinya berkerut. Nampaknya anak itu mencoba berpikir. Namun akhirnya tatak itu pun bangkit berdiri. Ia teringat sesuatu. Gerobak kecilnya yang tercebur ke belumbang. Gerobaknya yang biasanya ditarik oleh seekor kambing yang besar. Namun pada saat ia menyeret gerobak itu di pinggir kolam untuk dibawa ke kandang kambingnya, gerobak itu tergelincir dan masuk ke dalam kolam. Sebenarnya tatak ingin minta tolong ayahnya untuk menarik gerobaknya. Namun ketika ia melewati serambi tiba-tiba saja ia teringat kepada para prajurit yang tangannya diikat dengan tali iju. Ada apa tatak bertanya Wikan yang tidak tahu apa yang terlintas di kepala kecil itu? Ayah! Gerobakku tercebur ke dalam kolam. Tolong aku menarik gerobak itu ayah. Wikan menarik nafas panjang. Marilah berkata Wikan sambil bangkit berdiri pula. Tatak pun kemudian berlari ke kebun di belakang pada pokan. Pertanyaan anak itu aneh-aneh saja, kakang desis Tanjung. Jika ia bertanya kepadaku, mungkin tidak dapat menjelaskannya. Kita memarkta harus berhati-hati menanggapi pertanyaan-pertanyaannya. Wikan pun kemudian telah pergi ke kebun pula menyusul tatak. Di halaman samping Wikan bertemu dengan dua orang cantrik yang akan membersihkan bagian belakang lumbung padi yang padinya baru dijemur. Ikut aku dan bawa tali. Gerobak kecil tatak tercebur di kolam. Kedua orang cantrik itu pun telah mengambil tali yang agak panjang. Mereka pun kemudian pergi ke kolam. Ketika Wikan sampai di kolam, tatak sudah berada di pinggir kolam sambil berjongkok. Demikian Wikan datang, maka tatak itu pun berkata, itu gerobakku ayah. Nah, sekarang bagaimana menarik gerobak itu tatak berferpikir sejenak. Namun kemudian ia pun bangkit berdiri. Ketika ia mulai beranjak untuk berlari, ayahnya bertanya, kau akan pergi kemana? Mencari tali ayah. Kita harus menarik gerobak itu dari atas. Itu akan lebih mudah daripada kita mendorongnya sambil mencebur ke dalam kolam. Kenapa kau tidak membawa tali? Aku tadi belum berpikir, bagaimana menaikkan gerobak itu. Tunggu saja. Aku sudah minta dua orang cantrik untuk membantu menarik gerobak itu sambil membawa tali. Patak mengangguk-angguk. Seharusnya sejak awal ia sudah berpikir, bagaimana caranya mengangkat gerobak itu dari dalam air di kolam itu. Sejenak kemudian maka dua orang cantrik pun telah datang sambil membawa tali ijuk. Dengan tali ijuk itu, maka bagian depan gerobak kecil itu pun dijerat oleh salah seorang cantrik itu, kemudian bersama-sama dibantu oleh tatak mereka menarik gerobak itu dari dalam kolam. Sejenak kemudian, gerobak itu sudah berada di pinggir kolam. Basah dan kotor oleh lumpur. Aku akan membawanya ke parit, ayah. Untuk apa? Bukankah gerobak itu harus dimandikan wikan mengangguk-angguk? Ketika kedua orang cantrik itu akan membantunya, maka tatak pun berkata, aku dapat melakukannya sendiri. Wikan pun memberi isyarat kepada kedua orang cantrik itu, agar mereka membiarkan tatak melakukannya sendiri. Tatak pun kemudian menarik gerobaknya ke pinggir parit yang mengaliri air ke belumbang di kebon belakang itu. Kemudian tatak pun menyingsingkan celananya. Dengan tanpa mengenakan baju, tatak pun kemudian mencuri gerobaknya. Wikan melihat toh hitam di dada tatak itu dengan jantung yang berdebar-debar. Wikan sendiri kadang-kadang merasa heran, kenapa ia merasa sangat gelalisah dengan toh hitam di dada anak itu. Sebenarnya lah wikan memang merasa cemas, bahwa pada suatu saat, ada orang yang dapat mengenali anak itu. Ada orang yang merasa bahwa ia mempunyai seorang anak dengan ciri sebagaimana terdapat di dada tatak. Sementara itu, tatak mempunyai kebiasaan membuka bajunya. Bahkan di mana-mana. Setiap kali wikan telah memperingatkannya agar tatak tidak sering membuka bajunya. Apalagi kalau ada orang lain. Orang dari luar padepokannya. Tetapi kadang-kadang tatak lupa. Atau pada saat ia tidak memakai baju ia datang kepada orang lain itu. Setiap kali wikan telah mengatakannya kepada Tanjung, agar anaknya jangan membuka bajunya di hadapan orang lain. Jika pada suatu saat, ada orang yang mencari anaknya dengan ciri-ciri khusus sebagaimana terdapat di dada tatak, maka dapat saja orang itu berusaha dengan segala care untuk mengambilnya. Tetapi orang tuanya yang sesungguhnya sudah tidak menghendakinya berkata Tanjung, ternyata ia telah diletakkan di depan pintu rumahku. Mungkin pada waktu itu. Tetapi kalau dalam perkembangan selanjutnya orang itu berubah pikiran atau bahkan menyesali perbuatannya. Kita dapat mengatakan bahwa anak itu adalah anak kita. Anak yang aku lahirkan sendiri. Bukankah seisi padepokan ini, kecuali paman dan bibi Udiana menganggap bahwa anak itu adalah anak yang aku lahirkan. Sebelum kita menikah, aku sudah mempunyai anak itu. Wikan mencoba mengingat-ingat. Tetapi ia pun kemudian berkata, tetapi mungkin saja ada di antara mereka yang mengetahui bahwa anak kita adalah anak angkat. Katakan, bahwa ada salah seorang saudara kita yang mengetahuinya, namun mereka adalah keluarga kita. Mereka tentu tidak akan mengatakan kepada orang lain, bahwa anak itu bukan anak kita. Wikan mengangguk-angguk. Tetapi rasa-rasanya ada saja orang yang mengintip noda hitam di dada tata itu. Demikianlah, tata masih saja sangat menarik perhatian seisi padepokan. Termasuk Ki Udiana, Nyi Udiana serta ayah dan ibunya sendiri. Kebiasaannya pergi ke hutan masih saja dilakukannya. Tata seakan-akan dapat menjalin persahabatan dengan bergagai jenis binatang, kecuali dengan ular dan buaya. Tata sendiri tidak tahu, kenapa ia merasa tidak terlalu dekat dengan ular dan buaya, meskipun setiap kali tata juga bertemu dengan ular dan sekali-sekali dengan buaya jika ia pergi ke kedung di tikungan sungai. Dalam pada itu, segerombolan kera telah membawa tata ke sebuah gerumbul yang sangat banyak dihuni oleh ular. Dalam gerumbul terdapat berbagai pohon perdu yang berduri. Semula tatak tidak tahu, apakah maksud segerombolan kera itu menunjukkan gerumbul perdu liar di tengah-tengah hutan yang sangat lebat itu kepadanya. Namun akhirnya tatak tahu, bahwa duri-duri batang perdu di gerumbul itu ternyata mengandung bisa yang sangat tajam. Tetapi gerumbulan kera yang bentuknya agak garang dengan bulu-bulu di lehernya serta ukuran tubuhnya yang besar itu setiap kali mencoba menunjukkan kepada tata sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Satu kali, seekor kera yang terhitung tua dengan ukuran tubuh yang besar itu menunjukkan kepadanya, seekor kijang yang terkapar mati tidak jauh dari gerumbul itu. Kera itu menunjukkan bekas-bekas luka gorsan pada tubuh kijang itu. Kemudian kera tua itu menunjukkan sebatang ranting gerumbul berduri. Sehingga tata mengetahui, bahwa kera itu ingin menjelaskan bahwa kijang itu mati karena tergores duri yang terdapat pada gerumbul liar yang menjadi sarang ular itu. Tetapi kera itu kemudian menusuk kawannya yang lebih muda dengan duri itu. Kemudian kera itu memberikan selembar daun kepada kawannya yang ditusuknya. Ternyata kera yang makan selembar daun itu tidak apa-apa. Ia tidak mengalami sesuatu oleh bisa yang menyengatnya. Akhirnya dengan berbagai isyarat oleh kera-kera yang nampak menakutkan serta hidup dalam kelompok-kelompok yang besar yang mempunyai keterkaitan yang sangat kuat yang satu dengan yang lainnya itu, tata mengetahui bahwa tidak jauh dari gerumbul yang menjadi sarang ular itu, terdapat sebatang pohon yang dapat menawarkan bisa. Terima kasih berkata tata kepada kera tua yang berusaha keras memberitahukan kepadanya itu. Ketika kemudian tata pulang, maka ia telah membawa beberapa helai daun pohon itu. Di padepokan tata pun bercerita tentang segerombolan kera yang memberitahukan kepadanya bahwa daun itu dapat melawan bisa ular yang sangat tajam. Kau berkata sebenarnya tata bertanya ayahnya. Tentu ayah. Aku melihat bagaimana kera itu menusuk kawannya dengan duri beracun. Tetapi setelah makan daun ini, kawannya sama sekali tidak terkena akibat racun itu. Ki Udiana pun tertarik pada penemuan cucunya itu. Tetapi Ki Udiana tidak segera mempercayainya begitu saja. Di hari-hari berikutnya, Ki Udiana telah mengadakan berbagai macam percobaan dengan seekor tikus sawah yang besar, yang berhasil ditangkapnya. Akhirnya, Ki Udiana pun meyakini, bahwa daun itu memang merupakan daun yang mengandung penawar bisa yang sangat tajam sekalipun. Bahkan dengan warangan dan berbagai macam racun timbuh tumbuhan yang dikenal oleh Ki Udiana yang mempelajari berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat dipergunakan sebagai obat serta yang mengandung racun, akhirnya Ki Udiana pun meyakini pula bahwa daun yang dibawa oleh tatak itu dapat melawan bisa dan racun yang tajam sekalipun. Beberapa hari kemudian, kera-kera itu tidak saja memberikan beberapa lembar daun kepada tatak, tetapi kera-kera itu telah membawa sepotong dahan dan diberikannya kepada tatak. Tatak memang tidak tahu maksud kera-kera itu. Tetapi Wikan menduga bahwa kera-kera itu bermaksud mengatakan bahwa sepotong dahan itu dapat ditanam di padepokan. Ternyata dugaan Wikan benar. Sepotong dahan itu pun kemudian ditanam di antara bebagai macam tanaman yang dapat diramu menjadi obat-obatan. Baik daunnya, batangnya, kulit batangnya, akarnya atau buah dan bunganya. Ternyata dahan itu dapat besemi dan tumbuh dengan suburnya. Bagaimana kera-kera itu tahu bahwa daun itu dapat dipergunakan sebagai obat, ayah bertanya tatak pada suatu malam sebelum tatak terhidur. Kera itu telah mengamati pohon itu untuk waktu yang lama, tatak. Kera-kera itu melihat binatang-binatang yang mati tergores duri yang ada di gerumbul sarang ular itu. Tetapi kera-kera itu juga melihat bahwa binatang-binatang yang tergores oleh duri beracun, namun kemudian secara kebetulan emakan daun dari pohon itu, binatang itu pun tidak mati. Mungkin kera-kera itu telah melakukan pengamatan bertahun-tahun sengaja atau tidak sengaja, sehingga akhirnya secara naluriah kera-kera itu tahu bahwa daun itu dapat menawarkan bisa dan racun. Tatak mengangguk-angguk, sebelum tidur tatak masih sempat bercerita tentang kera-kera besar yang menakutkan yang hidup dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa puluh ekor kera. Di hutan itu jenis kera-kera itu terhitung binatang yang ditakuti. Mungkin karena wujudnya yang menakutkan, atau kesetiakawanan mereka yang sangat tinggi. Tetapi sebenarnya kera-kera itu baik hati, ayah. Keluarga mereka adalah keluarga yang damai. Jika tidak diusik, kera-kera itu tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi jika sekelompok kera itu marah, maka seisi hutan akan menjadi gemetar. Bahkan seekor harimau loreng pun akan memilih menghindar. Wikan mengangguk-angguk. Namun sekali-sekali Wikan juga bertanya tentang keadaan hutan itu. Dan bahkan Wikan masih tetap menasehati Wikan, agar tidak pergi ke hutan. Jika aku tidak sekali-sekali pergi ke hutan, binatang-binatang itu akan lupa kepada aku. Sementara itu, binatang-binatang hutan itu sudah merupakan sahabat baikku. Bahkan anjing-anjing liar yang jumlahnya banyak sekali itu tidak akan menyerangku, ayah. Tetapi anjing-anjing liar itu sangat berbahayawikan. Aku pernah berada di antara mereka. Seperti aku pernah menolong anak harimau itu, aku pun pernah menolong anak anjing liar yang terperosok ke dalam kedung di tikungan sungai. Hampir saja anak anjing itu ditelan buaya. Untung aku dapat menggapainya dan menariknya ke tepi. Itu berbahaya sekali, tatak. Buaya itu sangat berbahaya bagaimu. Ia akan dapat mengejarmu, tidak hanya di air, tetapi juga di darat. Buaya itu tidak akan berani naik ke darat ayah. Puluhan anjing liar sudah menunggunya di darat. Jika buaya itu naik, maka anjing-anjing liar yang ganas dan rata-rata bertubuh besar itu akan mengkoyak-koyaknya. Wikan menarik nafas panjang. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa anjing-anjing liar itu tidak akan menyerang tatak pada suatu saat. Tetapi setiap kali tatak selalu mengatakan bahwa binatang itu tidak akan mengganggunya jika ia tidak mengganggu mereka lebih dahulu. Jika seekor harimau menjadi sangat lapar dan tidak dapat memburu kijang lagi, maka harimau itu menjadi sangat berbahaya bagaimu. Jika harimau itu akan menerkam aku ayah, maka harimau yang lain akan menjegahnya. Atau mungkin binatang yang lain. Mungkin kera-kera yang besar itu, atau mungkin anjing-anjing liar yang jumlahnya banyak sekali itu. Meskipun demikian, tatak, kau harus tetap berhati-hati. Jangan lengah karena kau merasa mempunyai banyak sahabat di hutan itu. Ya, ayah tatak pun mengangguk-angguk. Demikianlah dari hari ke hari, tatak menjadi semakin banyak melakukan kegiatan. Tubuhnya tumbuh dengan suburnya. Ia nampak lebih besar dari umurnya yang sebenarnya. Pada setiap hari, tatak sudah mulai diperkenalkan dengan tugas-tugas yang harus dilakukannya. Ia tidak saja bermain-main sesuka hati. Ia sudah mulai dibebani dengan kewajiban-kewajiban. Dari menyapu halaman di depan bangunan utama pada pokan, sampai tugas-tugas membersihkan kandang kuda. Tatak pun sudah harus mengisi pakiwan sendiri jika ia akan mandi atau sesudah mandi. Ternyata tatak memang seorang yang tubuhnya seakan-akan harus selalu bergerak, ada saja yang dilakukannya. Bukan hanya beban kewajibannya sendiri. Tetapi juga kerja yang lain. Bahkan tatak suka sekali membelah kayu dengan kapak. Kerja yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang dewasa. Bahkan kemudian tatak pun mulai diperkenalkan dengan sanggar. Ia sudah harus mulai berlatih dengan bersungguh-sungguh. Jika sebelumnya tatak hanya sekedar menirukan unsur-unsur gerak yang dilakukan oleh para cantrik, maka ia mulai benar-benar diperkenalkan dengan unsur-unsur gerak yang sesungguhnya. Namun setiap kali tatak masih minta izin untuk pergi ke hutan. Ia masih tetap memelihara hubungan baik dengan binatang-binatang hutan. Mereka tidak boleh lupa kepada aku. Jika terlalu lama aku tidak pergi ke hutan, maka binatang-binatang itu tidak akan dapat mengenali aku lagi. Tidak tatak. Mungkin ujurmu yang tumbuh itu mulai berbah. Namun baumu akan tetap dikenali oleh binatang-binatang itu sahut ayahnya. Sementara itu, Kirangga Kriyadi Praja dan Kitu Menggung Yuda Pangarsa sudah mulai sibuk dengan kerjanya. Mereka sudah mulai mengatur tanah yang disediakan oleh Ki Demang. Kirangga Kriyadi Praja telah meratakan tanah yang seakan-akan bersusun-susun bagaikan tangga raksasa yang memanjat dari lembah sampai ke atas bukit kecil. Kirangga Kriyadi Praja pun telah mulai mempersiapkan bahan-bahan bangunan yang akan diperlukan untuk membangun pasang gerahan itu. Ternyata kedatangan sekelompok gegeduk yang mengaku dari gerombolan sapu angin telah memberikan gagasan kepada Ki Demang untuk minta agar Kirangga Kriyadi Praja yang memerlukan banyak sekali batu, batu bata dan bambu, membeli dari Ki Demang yang akan membagi tugas kepada rakyatnya yang memerlukan pekerjaan sampingan di samping tugas-tugas mereka di sawah. Orang-orang sapu angin itu ternyata memberikan gagasan yang menarik Kirangga. Tentu saja aku tidak berkeberatan. Aku memang harus membeli batu, batu bata dan bambu. Bahkan aku juga memerlukan kayu cukup banyak. Tetapi kami tidak mempunyai kayu jati yang baik. Ya, aku tahu. Karena itu, maka aku dapat membeli apa yang dapat Ki Demang sediakan. Batu, pasir, batu bata, bambu dan mungkin juga kami memerlukan tenaga. Jika ada yang mempunyai kesempatan, aku sangat berterima kasih. Sebagian akan kami datangkan tukang-tukang yang sudah berpengalaman dari Mataram. Tetapi di samping mereka, tentu masih banyak tenaga yang kami butuhkan. Seperti yang diperkirakan oleh Ki Demang, Maka pembangunan pesanggerahan itu akan memberikan beberapa kesempatan kepada rakyatnya untuk mendapat tambahan penghasilan bagi mereka yang masih sempat. Bahkan Kirangga Kriyadi Praja pun sudah menghubungi Ni Demang untuk mencarikan tenaga yang dapat menyiapkan makan bagi para pekerja. Kami memerlukan banyak tenaga untuk mempersiapkan makan para pekerja itu. Karena itu, terserah kepada Ni Demang untuk mengusahakan. Baiki Rangga Sahut Ni Demang. Namun nada suaranya masih agak ragu. Jangan ragu-ragu Ni Demang. Aku minta Ni Demang juga memperhitungkan berapa beaya yang harus aku keluarkan setiap hari bagi para pekerja yang jumlahnya masih akan kami hitung. Demikianlah pada satu saat, di tempat yang biasanya sepi itu menjadi sangat sibuk ketika pembangunan pesanggerahan itu kemudian dimulai. Namun sementara itu, pasukan Mataram yang melawat ke timur pun sudah berangkat. Satu pasukan yang terhitung sangat besar. Di Padepokan, kesibukan sehari-hari mereka berjalan seperti biasanya. Kerja keras serta latihan-latihan yang penuh kesungguhan disanggar tertutup dan disanggar terbuka, sawah mereka yang pernah disengketakan dengan sekelompok prajurit Mataram yang menyalahgunakan wonangnya telah menghasilkan padi di beberapa musim. Ketika Ki Rangga Kiri Yadi Praja menawarkan kesempatan bagi para cantrik untuk memperdalam kemampuan mereka di beberapa bidang, maka Ki Udiana pun menyambutnya dengan hangat. Beberapa orang cantrik yang memiliki keterampilan dalam pekerjaan kayu telah dikirim untuk memperdalam keterampilannya dalam kerja yang besar. Mereka berada di bawah bimbingan para undagi yang berpengalaman, sehingga dengan demikian beberapa orang cantrik dapat mendalami keterampilan tentang pekerjaan perkayuan. Ki Udiana pun juga mengirimkan beberapa orang yang mendalami pekerjaan sebagai tukang batu. Bahkan Ki Udiana pun telah mempersiapkan beberapa orang yang telah mempelajari kera mengukir kayu, sehingga Ki Udiana juga menyertakan lima orang yang memiliki kemampuan mengukir kayu. Dengan demikian, para cantrik di padepokan Ki Udiana itu selain memiliki kemampuan olahkanuragan, juga mendapatkan bekal bagi hidup mereka kelak. Mereka akan dapat hidup dengan keterampilannya, sehingga mereka tidak akan tersesat dengan mempergunakan kemampuan olahkanuragan mereka untuk mendapatkan uang dengan mudah, tetapi dengan care yang tidak sewajarnya. Bahkan padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu pun telah menghasilkan beberapa peralatan pertanian yang dikerjakan oleh para cantrik yang telah menguasai keterampilan sebagai pandi besi. Para petani yang tinggal di padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu sudah tahu, bahwa jika mereka ingin membeli alat-alat pertanian dari besi, mereka dapat membelinya di padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Harganya bahkan lebih murah daripada jika mereka membelinya di pasar, sedangkan buatannya pun cukup baik dan kuat. Sementara itu, tatak pun telah dapat menempatkan dirinya. Ia sudah tahu kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sejalan dengan pertumbuhannya, maka kewajiban yang dibebankan kepada tatak pun semakin lama menjadi semakin banyak pula. Tetapi tatak selalu dapat menyesuaikan dirinya. Dalam pada itu, di Mataram, Ki Tumenggung Singaprana, Ki Rangga Surawiraga dan Ki Panji Suranegara harus menjalani hukuman karena kesalahan yang telah mereka lakukan. Tetapi mereka tidak dimasukkan ke dalam satu ruang pada masa hukuman yang harus mereka jalani. Ki Tumenggung Singaprana berada dalam satu ruang dengan seorang tumenggung yang masih terhitung muda. Sehari-hari Ki Tumenggung muda itu nampak selalu murung. Bahkan seakan-akan ia sudah tidak lagi mengharapkan kedatangan hari esok. Adi Tumenggung jaya wilaga. Aku melihat Adi setiap hari, selalu emurung. Mungkin Adi menyesali kesalahan yang pernah Adi lakukan. Aku juga menyesal bahwa aku telah melakukan kesalahan sehingga aku harus tinggal di sini. Tetapi bukankah kita tidak harus selalu berwajah murung dan bahkan cenderung untuk berputus asa. Rasa-rasanya tidak ada lagi hari esok bagiku, Kakang Tumenggung Singaprana. Segala sesuatunya sudah runtuh dan tidak mungkin lagi dapat bangun kembali. Apa yang sudah terjadi, Adi? Aku adalah orang yang telah melakukan kesalahan terbesar di Mataram. Apalagi sebagai seorang prajurit. Aku sudah dinyatakan bersalah karena aku telah memberontak. Aku telah melawan kekuasaan Mataram. Tetapi aku tidak berputus asa. Aku berharap bahwa pada saat aku selesai menjalani hukuman, aku masih mempunyai kesempatan untuk menebus kesalahanku dengan melakukan kebaikan bagi negeri ini. Kakang masih berpengharapan. Tetapi aku tidak. Hidupku sudah hancur sama sekali. Aku sudah kehilangan segala-galanya. Kitumenggung Singaprana menarik nafas panjang. Sebagai seorang yang umurnya lebih tua, maka Kitumenggung Singaprana merasa bahwa ia berkewajiban untuk membantu meringankan beban perasaan Kitumenggung Jayawilaga. Adi berkata Kitumenggung Singaprana, Selama kita masih hidup, maka kita akan masih mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk mempersiapkan masa depan kita. Bukankah Adi tidak harus menjalani hukuman seumur hidup? Menurut cerita Adi sendiri, Adi hanya akan menjalani hukuman selama 4 tahun, sementara Adi sudah menjalannya sepertiganya lebih sebelum Adi dipindahkan ke ruang ini. Ya, bukankah waktu Adi masih panjang? Adi terhitung masih muda. Setelah Adi Tumenggung bebas kak, maka masih banyak kesempatan bagi Adi untuk berbuat baik. Aku yang sudah lebih tua, masih harus menjalani hukuman yang lebih lama. Untunglah bahwa Raden Tumenggung Wareda Somadilaga berusaha untuk meringankan hukumanku, sehingga aku juga harus menjalani hukuman 4 tahun. Tetapi aku belum lama mulai, sehingga menurut perhitungan waktu, maka Adi Tumenggung akan keluar lebih dahulu dari penjara ini. Aku lebih senang untuk menjalani hukuman seumur hidupku, kakang Tumenggung. Ki Tumenggung Singaprana mengerutkan dahinya sambil bertanya, kenapa? Apa artinya aku pulang jika rumahku sudah kosong? Kosong? Ki Tumenggung Jaya Wilaga itu pun kemudian duduk sambil memeluk lututnya. Sejenak ia menyembunyikan wajahnya. Namun kemudian sambil mengangkat wajahnya itu ia pun berkata, Kakang Tumenggung, aku sudah berbohong kepadamu. Aku dipenjara bukan karena aku membunuh bawahanku karena bawahanku tidak mau menjalankan tugas yang aku bebankan kepadanya. Tetapi aku dipenjara karena aku membunuh istriku serta seorang laki-laki yang berselingkuh dengan istriku. Adi Tumenggung sudah membunuh dua orang? Ya tetapi aku tidak sengaja dan tidak merencanakannya lebih dahulu, karena itu, maka hukumanku terhitung ringan bagi pembunuhan atas dua orang. Laki-laki dan perempuan. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Adi Tumenggung? Nampaknya ada kabut yang tebal yang telah menyelubungi keluarga Adi Tumenggung. Ya, yang terjadi itu karena hatiku yang goyah. Aku adalah laki-laki yang lemah. Mungkin aku seorang prajurit yang baik di medan perang. Kawan-kawanku yang seumurku masih belum mendapat anugerah pangkat setinggi aku. Karena aku dianggap memiliki kelebihan di medan perang, maka pangkatku pun lebih cepat naik daripada kawan-kawanku. Tetapi di sisi lain, maka hatiku adalah hati yang rapuh. Kitu menggung singa perana mengangguk-angguk kecil. Katanya, kita memang harus menyesali kesalahan yang pernah kita lakukan. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita kehilangan seluruh masa depan kita. Aku adalah seorang pemberontak yang namaku sudah tidak berharga sama sekali. Apalagi di kalangan prajurit Mataram. Tetapi aku masih berusaha menatap masa depanku. Aku masih dapat berdoa dan memohon. Kitu menggung jaya wilaga menarik nafas panjang. Sikap Kitu menggung singa perana menimbulkan kesan yang sejuk di hatinya. Karena itu, maka di luar sadarnya, timbulah kepercayaan di hati Kitu menggung jaya wilaga kepada kawan seruangan di penjara itu. Kitu menggung jaya wilaga itu pun kemudian duduk-duduk di bibir pembaringannya sambil bertanya, apakah Kakang Tumenggung sempat mendengarkan cerita aku. Sejak peristiwa itu terjadi, maka rasa-rasanya aku telah memikul beban yang sangat berat. Hukuman yang dijatuhkan kepadaku, dapat sedikit meringankan beban perasaanku. Tetapi aku masih saja merasa bahwa beban itu sangat berat untuk aku usung di seumur hidupku. Karena itu, maka aku merasa bahwa lebih baik aku tetap berada di penjara ini seumur hidupku. Rasa-rasanya hukuman ini sedikit dapat meringankan beban penyesalan yang harus aku tanggungkan. Adi Tumenggung adalah seorang prajurit. Adi harus mempunyai kekuatan lahir dan batin untuk menghadapi gejolak dalam hidup ini. Jika Adi merasa telah bersalah, maka sebaiknya Adi berusaha untuk mendapat kesempatan menebus kesalahan itu dengan perbuatan yang berarti buat orang banyak. Tidak sekedar duduk merenungi kesalahan itu di dalam penjara ini. Aku pun telah berjanji kepada diri sendiri. Jika aku kelak sempat keluar dari penjara ini, maka aku harus menebus segala kesalahan yang pernah aku lakukan dengan perbuatan yang nyata. Yang nampak dan teraba oleh banyak orang. Kitu menggung jala wilaga menarik nafas panjang. Kakang mau mendengar cerita aku? Mungkin dengan demikian beban ku dapat berkurang. Katakan Adi. Bukankah kita mempunyai banyak waktu di sini? Kitu menggung jala wilaga itu menarik nafas panjang. Wajahnya menatap jauh menerawang menembus ruji-ruji di bagian atas pintu biliknya. Waktu itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, sebelum aku menjadi seorang tumenggung, aku sudah berhubungan dengan seorang gadis dari sebuah padukuhan kecil, Kakang. Hubunganku dengan gadis itu, di luar pengetahuan ayah dan ibuku. Meskipun aku sudah menjadi seorang prajurit, tetapi ayah dan ibu masih saja menganggap aku sebagai kanak-kanak yang harus menurut semua perintahnya, termasuk untuk memilih seorang istri. Kitu menggung jala wilaga itu pun berhenti sejenak. Namun Kitu menggung singap rana telah menangkap arah cerita kitu menggung jala wilaga. Agaknya Kitu menggung jala wilaga itu pun kemudian telah dipaksa menikah dengan seorang perempuan yang tidak dikehendaki. Ternyata perempuan itu kemudian selingkuh, sehingga Kitu menggung itu telah membunuhnya sekaligus laki-laki yang berselingkuh dengan istrinya. Karena itu, Kitu menggung singap rana tidak mengusiknya lagi. Ia tidak ingin memaksa Kitu menggung jala wilaga mengenang kembali peristiwa pahit itu. Tetapi ketika kemudian Kitu menggung jala wilaga itu menceritakan peristiwa demi peristiwa, Kitu menggung singap rana pun mendengarkannya dengan baik. Mungkin aku dapat sedikit ikut memikul beban penyesalannya berkata Kitu menggung singap rana di dalam hatinya. Pada waktu itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, seorang lurah prajurit muda yang bernama Jayawilaga mendapat tugas untuk memburu sekelompok perampok yang sangat ditakuti. Dengan beraniki lurah serta sekelompok prajurit pilihan, memburu sekelompok perampok yang dipimpin oleh Kalamurda. Seorang perampok yang dipercaya mempunyai nyawa rangkap, sehingga sangat sulit untuk dapat mengalahkannya. Beberapa orang prajurit yang telah mendapat tugas untuk menangkapnya selalu gagal. Bahkan beberapa orang prajurit telah menjadi korbannya. Namun Kelurah Jayawilaga sempat menjebaknya selagi Kalamurda merampok di rumah seorang saudagar yang kaya raya. Seorang saudagar yang memperdagangkan emas, permata dan bahkan wasi aji dan berbagai jenis benda-benda yang dikeramatkan. Pertempuran yang sengit pun telah terjadi. Kelurah Jayawilaga dapat berhadapan langsung dengan Kalamurda yang garang itu. Tetapi Kelurah Jayawilaga adalah seorang prajurit muda yang memiliki bekal yang cukup. Karena itu, maka Kalamurda yang telah pernah menelan korban beberapa orang prajurit itu, telah membentur kemampuan yang ternyata dapat mengimbanginya. Pertempuran pun terjadi dengan sengitnya di halaman yang luas rumah Kisudagar. Sementara itu Kisudagar sendiri serta dua orang pembantunya telah ikut memberikan perlawanan pula. Perlahan-lahan para prajurit pilihan yang menyertai Kelurah Jayawilaga itu pun mulai menguasai para perampok. Sementara Kalamurda sendiri terikat dalam pertempuran melawan Kelurah Jayawilaga. Iblis kau anak muda geram Kalamurda, aku tidak pernah bertemu dengan seorang prajurit yang selihat kau ini. Menyerahlah Kalamurda berkata Kelurah Jayawilaga. Aku adalah Kalamurda, pembunuh prajurit yang sangat ditakuti oleh semua orang di Mataram. Kau pun akan segera mati pula di sini bersama prajurit-prajuritmu. Jangan berpura-pura tidak melihat bahwa para pengikutmu telah semakin terdesak. Mereka akan terkapar satu-satu sehingga akhirnya kau akan tinggal sendiri. Semua senjata prajurit-prajuritku akan tertuju kepadamu, sehingga jika kau tidak mau menyerah, maka kau akan terbunuh dengan luka arang keranjang. Kau gila prajurit muda. Meskipun seandainya semua pengikutku mati, aku sendiri mampu membunuh kalian semuanya. Kau tidak dapat membual di hadapanku, Kalamurda. Kau tidak akan dapat mengalahkan aku. Pertarungan antara keduanya pun menjadi semakin seru. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka, sehingga sampai ketataran tertinggi. Serangan pun segera dibalas dengan serangan, sehingga sekali-sekali serangan-serangan itu mampu menembus pertahanan lawannya. Namun akhirnya ternyata, bahwa Kilurah Jayawilaga memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Meskipun Kalamurda itu sempat melukai bahu dan lengan Kilurah, sehingga darah mengalir dengan dras dari luka itu, namun akhirnya senjata Kilurah pun telah menghunjam di dada Kalamurda, sehingga Kalamurda itu pun terkapar di tanah, sehingga tidak akan dapat bangkit kembali. Kematian Kalamurda telah membuat para pengikutnya tidak meneruskan perlawanannya. Para pengikutnya pun segera melemparkan senjata-senjata mereka. Namun delapan orang pengikutnya semuanya sudah terluka. Sedangkan tiga orang di antara mereka tidak dapat tertolong lagi. Mereka pun telah terbunuh pula di pertempuran itu. Sedangkan para prajurit terpilih yang dipimpin oleh Kilurah Jayawilaga itu pun tetap utuh meskipun lima orang telah terluka. Dua di antaranya terhitung parah. Di hari berikutnya, para prajurit dan para tetangga Kisudagar itu pun menjadi sibuk. Dua orang tabib telah diminta datang untuk mengobati orang-orang yang terluka. Para perampok yang menyerah itu pun telah menjadi tawanan para prajurit yang dipimpin oleh Kilurah Jayawilaga. Sedangkan yang terbunuh pun telah dibawa ke kuburan, dibantu oleh tetangga-tetangga Kisudagar. Meskipun pemimpin perampok yang bernama Kalamurda itu sudah terbunuh, namun ternyata bahwa Kisudagar masih minta Kilurah untuk tinggal di rumahnya beberapa hari sambil menunggu keadaan para prajurit yang terluka menjadi berangsur baik. Demikian para tawanan, sehingga para tawanan itu dapat menempuh perjalanan ke Mataram. Kalau kawan-kawan mereka datang untuk membalas dendam, maka kami akan mereka bantai jika Kilurah tidak ada di sini berkata Kisudagar. Kilurah pun mengerti kecemasan Kisudagar, sehingga karena itu, maka Kilurah pun berniat untuk tinggal beberapa hari di rumah Kisudagar bersama prajurit-prajuritnya serta tawanan-tawanannya. Kisudagar telah menyatakan kesediaannya untuk menyediakan makan dan minum bagi mereka. Seandainya Kilurah akan tinggal di sini sebulan bersama para prajurit, aku tidak akan merasa keberatan. Kilurah Jayawilaga tersenyum. Katanya, terima kasih, Kisudagar. Tetapi aku tentu akan berada di sini menurut keperluan. Jika keadaan sudah tidak lagi menggelisahkan, maka aku harus segera ke kesatuanku. Tetapi bukankah tugas Kilurah tidak dibatasi waktu? Asal tidak terlalu lama, Kisudagar. Jika tugasku sudah selesai, aku harus segera kembali. Aku tidak dapat berkeliaran menurut kehendakku sendiri. Tetapi di sini Kilurah juga menjalankan tugas dengan demikian, maka Kilurah bersama para prajurit dan tawanannya untuk beberapa lama berada di rumah Kisudagar. Sementara ia berada di rumah itu, maka Kilurah dan para prajurit telah berusaha untuk membangkitkan kesiapan anak-anak muda menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Kilurah juga mendorong agar anak-anak muda lebih giat berada di gardu-gardu parondan. Di samping itu para prajurit telah memberikan latihan-latihan yang paling mendasar bagi anak-anak muda, agar mereka dapat sedikitnya melindungi padukuhan mereka sendiri. Pada masa-masa seperti itu, Kilurah Jayawilaga telah berkenalan dengan seorang gadis, anak tetangga Kisudagar. Kisudagar. Perkenalan yang telah membawa mereka ke dalam satu hubungan yang sangat khusus. Bahkan ketika kemudian Kilurah kembali ke kesatuannya, maka hubungan itu tidak terputus. Setiap kali Kilurah telah pergi menemui gadis anak tetangga Kisudagar. Bahkan Kisudagar pun kadang-kadang justru dengan sengaja mempertemukan mereka. Kisudagar sendiri juga mempunyai anak-anak perempuan. Tetapi semuanya sudah menikah. Karena itu, maka jika ia melihat Kilurah bertemu dengan gadis anak tetangganya, rasa-rasanya seperti melihat anak-anak perempuannya pada masa-masa menjelang perkawinan mereka. Ternyata orang tua gadis itu pun tidak berkeberatan sama sekali. Bahkan mereka berbangga bahwa anaknya telah mendapat calon suami seorang lurah prajurit yang berilmu tinggi. Yang telah mampu mengalahkan kalamurda yang sangat ditakuti itu. Tetapi yang tidak terpikirkan oleh Kilurah Jayawilaga telah mengguncang hubungannya dengan gadis itu. Ternyata ayah Kilurah Jayawilaga tidak merestui hubungan itu, karena orang tua Kilurah sudah memilih calon istri bagi anak laki-lakinya. Itulah mula-mula dari segala bencana. Kilurah yang merasa sudah dewasa, sudah berhak untuk menentukan hari depannya sendiri, tidak mau menerima begitu saja perempuan pilihan orang tuanya. Untuk membuktikan bahwa Kilurah Jayawilaga berniat untuk menunjukkan kedewasaannya serta haknya untuk menentukan masa depannya sendiri, Kilurah telah menempuh jalan yang salah menurut penglihatan orang tuanya. Kilurah pun kemudian menikah diam-diam dengan gadis itu. Apakah pernikahan kita akan dapat langgeng, kakang bertanya perempuan itu. Tergantung kepada kita sendiri, Nini. Jika kita teguh pada sikap kita, maka tidak akan ada orang lain yang akan dapat mengganggu. Gadis itu pun kemudian mengetantungkan nasibnya kepada seorang laki-laki yang dicimpainya. Seorang Lurah prajurit. Tetapi kuasa ayah dan ibu Kilurah itu ternyata melampaui nyala api cintanya. Ayah dan ibunya telah memanggilnya dan menyatakan sikapnya. Kau harus meninggalkannya. Isteriku sedang mengandung, ayah. Kau dapat memilih. Meninggalkan istrimu dalam keadaan mengandung dan menikah dengan perempuan yang sudah aku tentukan sejak kau masih remaja, atau istrimu itu akan hilang untuk selama-lamanya. Kilurah tahu benar sifat dan wata ayahnya. Kata-katanya bukan sekedar ancaman. Tetapi ayahnya tentu akan melakukannya. Kilurah tidak dapat memilih. Ia akhirnya telah menjadi seorang pengkhianat. Kilurah itu telah mengkhianati cintanya. Ditinggalkannya istrinya yang sedang mengandung itu. Perempuan itu tidak boleh hilang begitu saja bersama anakku dalam kandungannya berkata Kilurah di dalam hatinya, biarlah aku dihinakannya sebagai seorang pengkhianat. Seorang yang hatinya rapuh. Seorang yang tidak mendiri dalam sikap jiwani. Tetapi perempuan dan anak dalam kandungannya itu harus diselamatkan. Kilurah itu pun berusaha untuk menjelaskan sikapnya itu kepada istrinya. Perempuan itu pun menangis sambil berkata, Aku mengerti, kakang. Aku memang sudah menduga sejak semula, bahwa beginilah akhir dari perkawinan kita. Yang penting, kau dan anakmu selamat lebih dahulu. Aku belum berputus asa. Selama masih ada hari-hari di depan kita, semoga aku menemukan jalan itu. Istrinya hanya dapat menangis. Tetapi ia tidak dapat menahan suaminya pergi dari sisinya. Akhirnya Kilurah Jayawilaga tidak dapat mengelak lagi. Pada suatu hari, maka Kilurah itu harus menikah dengan seorang perempuan yang tidak dicintainya. Tetapi perempuan itu adalah pilihan orang tuanya. Meskipun demikian, Kilurah itu sempat mengunjungi istrinya yang telah ditinggalkannya itu setelah anaknya lahir. Seorang bayi laki-laki yang sangat sehat. Tetapi Kilurah Jayawilaga itu tidak dapat menimang anaknya itu setiap saat. Kekerasan hati orang tuanya serta tugas-tugas keprajuritannya, akhirnya benar-benar telah memisahkannya dengan istri dan anaknya. Sebenarnya lah, Kilurah Jayawilaga yang sangat kecewa akan sikap orang tuanya itu, telah menenggelamkan diri dalam tugas keprajuritannya. Kilurah itu seakan-akan tidak pernah berada di rumah. Ia lebih banyak berada di baraknya dan di tempat tugasnya. Memadamkan berbagai macam kerusuhan. Dengan ilmunya yang tinggi Kilurah pun telah mengalahkan, menangkap dan bahkan membunuh para pemimpin perampok yang ditakuti di Mataram. Gerombolan-gerombolan yang paling ganas pun telah dihancurkannya pula. Dengan demikian, maka pangkat dan jabatan Kilurah Jayawilaga itu pun dengan cepat menanjak, sehingga dalam waktu yang terhitung singkat dibandingkan dengan kawan-kawan seangkat amn, Kilurah Jayawilaga telah diangkat dan ditetapkan menjadi seorang tumenggung. Namun gejolak dalam keluarganya itu pun telah datang menyusul. Nama Ki Tumenggung Jayawilaga sebagai seorang laki-laki benar-benar telah terpuruk. Ternyata istrinya yang kesepian itu telah berselingkuh. Meskipun Ki Tumenggung tidak mencintai istrinya, tetapi Ki Tumenggung tidak mau namanya diinjak-injak. Karena itu, maka Ki Tumenggung Jayawilaga telah menantang laki-laki yang berselingkuh dengan istrinya itu untuk berperang tanding. Ternyata laki-laki itu juga seorang laki-laki yang berilmu tinggi, sehingga karena itu, maka Ki Tumenggung Jayawilaga pun harus meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Ki Tumenggung Jayawilaga sebenarnya tidak ingin membunuhnya, ia ingin mengalahkan laki-laki itu. Namun kemudian ia justru ingin agar laki-laki itu membawa istrinya pergi. Dengan demikian, Ki Tumenggung Jayawilaga akan mendapat kesempatan untuk kembali kepada istrinya yang telah ditinggalkannya itu. Tetapi dalam perang tanding itu, Ki Tumenggung Jayawilaga kehilangan pengendalian dirinya. Justru telah Ki Tumenggung terluka, maka ujung senjatanya telah terhunjam di dada laki-laki itu langsung menembus jantungnya. Ketika laki-laki itu terkapar jatuh di tanah, maka tiba-tiba saja istrinya berlari-lari serta menjatuhkan diri memeluk laki-laki yang telah dibunuhnya dalam perang tanding itu. Darah Ki Tumenggung Jayawilaga masih mendidih di jantungnya. Ketika ia melihat istrinya memeluk laki-laki yang telah dibunuhnya itu, maka dunia pun benar-benar menjadi gelap. Senjatanya yang masih basah oleh darah laki-laki yang dibunuhnya itu pun tiba-tiba telah terhunjam di punggung istrinya. Suasana pun kemudian menjadi hening. Suara Ki Tumenggung Jayawilaga menjadi serak. Peristiwa itulah yang telah membawanya ke dalam penjara, tetapi Ki Tumenggung Jayawilaga tidak dianggap bertanggung jawab sepenuhnya atas kematian kedua orang itu. Seorang di antara mereka memang telah berdiri dalam arna perang tanding. Namun seharusnya Ki Tumenggung Jayawilaga tidak membunuh istrinya yang telah selingkuh itu. Terima kasih telah menonton!